Mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Ketika dia mencapai ambang pintu dan menemui kesulitan, Wang Chen menjadi tenang. Mendorong pintu hingga terbuka lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Wang Chen tidak terburu-buru membuka pintu. Karena Wang Chen tahu betul betapa sulitnya membuka pintu. Dia juga tahu betul apa artinya baginya jika dia tidak bisa membuka pintu. Dia akan berhasil otomatis saat mencoba. Wang Chen tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa berhasil. Karena itu, Wang Chen perlu mengumpulkan lebih banyak keberanian. Dia harus lebih tegas dan perlu melakukan lebih banyak persiapan. Dia mengaktifkan Imperial Dragon Skill dan terus-menerus membersihkan energi di tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh energi yang dia bisa untuk membuat persiapan akhir. Gemuruh. Setelah sirkulasi ki yang tak terhitung jumlahnya, energi di tubuh Wang Chen meraung seperti guntur pada saat itu. Energinya sepertinya telah berkumpul menjadi ribuan pasukan pria dan kuda, yang berlari kencang dan mengaum di tubuh Wang Chen. Energi kacau di tendonnya, energi di dunia kecil dan tiannya, energi benibodi, energi inti dewa, energi bayi reinkarnasi, kekuatan garis keturunan. Pada saat itu, Wang Chen mengerahkan semua energi di tubuhnya. Pada saat itu, aura Wang Chen sangat menakutkan. Di bawah aura seperti itu, seluruh dunia sepertinya berada di bawah kaki Wang Chen. Namun, itu tidak cukup. Wang Chen masih mengintegrasikan kekuatan bintang-bintang, energi spiritual langit dan bumi, dan kekuatan jalan besar. Ketika semua energi terkumpul, ada tetesan darah di sudut mulut Wang Chen. Pada saat itu, energi yang dapat dia gerakkan sangatlah menakutkan. Ini karena Wang Chen telah menyempurnakan tubuh dewa sejati, yang memungkinkan tubuhnya mencapai lompatan besar. Pada saat itu, bagaimana kekuatan tubuh Wang Chen bisa dibandingkan dengan masa lalu? Jika ada yang mengatakan bahwa Wang Chen, yang telah ditempa oleh bintang-bintang, tampak sekuat gajah, maka sekarang, tubuh Wang Chen seperti binatang raksasa bintang-bintang, begitu kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Hanya badan seperti itu yang dapat mendukung Wang Chen untuk memobilisasi semua level yang dapat dia mobilisasi. Jika Wang Chen bersedia melancarkan serangan habis-habisan pada saat ini, tidak ada keraguan bahwa dunia kiankun ini akan diubah menjadi abu oleh Wang Chen dalam sekejap. Seluruh dunia akan runtuh. Inilah kekuatan Wang Chen. Ini adalah kekuatan yang saat ini dimobilisasi oleh Wang Chen. Istirahatlah untukku. Akhirnya, ketika energi ini mencapai batasnya, ketika tubuh Wang Chen juga mencapai batasnya, Wang Chen sekali lagi melancarkan serangan. Ledakan. Dampaknya kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sangat ganas. Poci. Di bawah pengaruh ini, ki dan darah Wang Chen bergejolak, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sepertinya akan meledak. Dunia di dalam tubuhnya sepertinya telah mengalami ledakan kosmik. Retak-retak-retak. Di bawah pengaruh ini, retakan akhirnya muncul pada belenggu yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan. Tentu saja, masih ada harapan. Wang Chen sangat gembira saat merasakan perubahan itu. Kelelahan fisik, beban fisik, semua rasa sakit dilenyapkan oleh kegembiraan ini. Sambil mengguncang belenggu itu, Wang Chen sangat jelas apa maksudnya. Itu juga berarti dia sangat, sangat dekat dengan kemenangan. Lanjutkan untukku. Wang Chen menahan nafas dan menelan seteguk darah yang hendak dimuntahkan. Dia meraung marah lagi. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen sangat ganas, dan ekspresinya gila. Ledakan. 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 Setelah itu, Wang Chen menyerang lagi dan lagi tanpa mempedulikan apapun. Di bawah serangan seperti itu, akhirnya semakin banyak retakan muncul di belenggu itu. Pada saat ini, tubuh kokoh Wang Chen memberinya dukungan terbesar. Sama seperti bagaimana kekuatan garis darah Wang Chen telah menyelesaikan sublimasi dan transformasi. Tanpa dukungan tubuh yang kuat, Wang Chen akan menjadi abu di bawah beban yang begitu berat, bukan? Setelah saya menyempurnakan tubuh Dewa Sejati, saya menjadi lebih kuat. Tanpa tubuh sebagai pendukung, saya tidak dapat melangkah ke garis darah tingkat Dewa, dan saya tidak dapat menembus ke tingkat Dewa Sejati. Merasakan situasinya sendiri dengan jelas, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Sekarang, saatnya mematahkan belenggu ini dan membuka pintu itu. Lalu, mata Wang Chen sedikit menyipit saat cibiran muncul di sudut mulutnya. Meski wajahnya pucat dan tubuhnya diambang roboh, lalu kenapa? Belenggu di depannya sudah penuh retakan. Wang Chen lupa berapa kali dia menyerang. Wang Chen lupa berapa kali dia berada di ambang kematian. Perasaan itu telah sepenuhnya merangsang garis darah Wang Chen. Keturunan bela diri ilahi, semakin dia bertarung, semakin kuat dia jadinya. Hal ini ditampilkan dengan jelas pada saat ini. Wang Chen merasa darahnya seperti terbakar, bergulung, dan mendidih. Kekuatan garis keturunan telah ditingkatkan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Istirahatlah untukku. Akhirnya, memimpin energi seperti gunung berapi yang meletus, Wang Chen menyerang belenggu itu lagi. Ledakan. Langit dan bumi runtuh dan alam semesta terbuka kembali. Dengan serangan ini, seluruh dunia di tubuh Wang Chen tiba-tiba bergetar dan bergetar. Wang Chen dengan jelas melihat bahwa di bawah pengaruh energinya, di bawah injakan ribuan pasukan binatang buas, belenggu, yang penuh retakan, mulai hancur. Retak-retak-retak. Suara tajam terdengar, dan penghalang yang sepertinya memisahkan dua dunia akhirnya hancur total. Mengaum. Energi ganas di tubuh Wang Chen mengeluarkan serangkaian raungan saat lapisan batasnya hancur. Seolah-olah binatang gila telah menemukan dunia untuk dilampiaskan, jalan keluar, dan mereka bergegas menuju kebebasan. Gemuruh. Ombak besar dan sungai panjang bergulung. Di dalam tubuh Wang Chen, seolah-olah kekacauan baru saja terjadi dan seluruh dunia sedang berubah. Pada saat itu, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan pada tubuhnya. Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa dunia dan tiannya sedang berubah. Wang Chen dapat dengan jelas melihat bahwa inti ilahinya menyebar dan berkumpul kembali. Wang Chen juga dapat melihat bahwa lima pohon lima elemen di dunia dan tiannya sedang berubah. Setelah melangkah ke level dewa sejati, Wang Chen sepertinya mengendalikan dunia dalam sekejap. Energi dari dunia luar mengalir masuk dan membantu Wang Chen melakukan perubahan terakhir dan penempaan. Kekuatan lima elemen, pohon lima elemen, inti dewa, dunia saku dan tian. Semuanya berkembang ke arah yang lebih kuat. Itu benar-benar berbeda dari terobosan sebelumnya. Misalnya, kekuatan lima elemen. Dalam terobosan sebelumnya, apakah kekuatan lima elemen meningkat? Ya. Namun, peningkatannya hampir tidak berarti. Bagaimana dengan sekarang? Pada saat itu, perubahan kekuatan lima elemen sangat menggemparkan. Mereka semua bergerak ke arah yang ekstrim. Tingkat dewa sejati. Apakah ini level dewa sejati? Saya bergerak menuju tingkat dewa sejati. Menyadari situasinya, wajah Wang Chen berseri-seri gembira. Sekarang bukan waktunya untuk berbahagia. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Namun, ekstasi ini tidak berlangsung lama. Seluruh tubuhnya dan seluruh dunia sepertinya berubah. Wang Chen tahu bahwa dia masih dalam perjalanan untuk menjadi dewa sejati. Dia hanya membuka pintu ke dunia baru. Segala sesuatu di dunia baru masih dalam proses pembentukan. Bagi Wang Chen, itu masih asing. Wang Chen harus menghabiskan banyak upaya untuk mengendalikannya. Memikirkan hal itu, Wang Chen mengumpulkan semua pikirannya dan membenamkan dirinya dalam kultifasi lagi. Hong! 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 Saat Wang Chen mendobrak pintu dan seluruh dunia di tubuhnya mengalami perubahan yang mengejutkan, Wang Chen membenamkan dirinya dalam kultifasi dan hampir melupakan dunia luar. Dunia luar mengamuk seperti awal kekacauan. Langit dan bumi berguncang dan gunung serta sungai berubah warna. Seluruh dunia kian kun bergetar hebat. Di dunia langit dan bumi, sejumlah besar energi berkumpul dengan liar menuju Wang Chen saat ini. Wus! Angin kencang menari-nari, dan seluruh dunia seakan tenggelam dalam kegelapan pekat. Pada saat itu, bahkan ada retakan di dunia kian kun. Bahkan dengan dukungan penuh King of Medicine, meskipun dia berkomunikasi dengan dunia luar untuk memobilisasi energi, dunia kian kun masih menunjukkan tanda-tanda kehancuran dalam menghadapi terobosan Wang Chen. Sial! Apa yang terjadi? Aura yang begitu menakutkan, tekanan yang begitu kuat. Kecepatan anak ini dalam menyerap energi spiritual telah meningkat lagi. Apa yang dia lakukan? Menghadapi perubahan di dunia kian kun, raja pengobatan, yang menstabilkan susunan di inti dunia kian kun, memuntahkan beberapa suap darah. Wajahnya sangat pucat. Sakit yang luar biasa. Inilah yang dirasakan King of Medicine saat itu. Untuk menstabilkan dunia ini, King of Medicine merasa dia akan pingsan. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Chen menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan. Ini sudah sangat membebani King of Medicine. Baru saja, tiba-tiba, aura yang mengesankan runtuh seperti kekuatan surgawi. Seluruh dunia kian kun hampir runtuh. Jika bukan karena persiapan ya owang dan harga mahal yang harus dibayarnya, dunia kian kun pasti sudah hancur di bawah kekuatan surga. Meski begitu, dunia kian kun sangat rapuh dan raja pengobatan berada di ambang kehancuran. Dia telah menggunakan banyak darah esensi dan mengeluarkan jumlah darah yang tidak diketahui. King of Medicine berada di ambang kehancuran. Anak nakal, aku berhutang budi padamu. Kali ini, aku akan berusaha sekuat tenaga. Jika kamu tidak bisa melangkah ke level itu, aku tidak akan melepaskanmu. Seluruh susunan tampaknya berada di ambang kehancuran. Menghadapi situasi seperti itu, King of Medicine tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. King of Medicine mengertakkan gigi dan seolah-olah dia telah membuat keputusan, dia meraung dengan keras. Dia berusaha sekuat tenaga. Jika tidak ada kecelakaan, Wang Chen berada pada momen paling krusial. Kekuatan surgawi tadi telah menjelaskan segalanya. Faktanya, Wang Chen sudah melangkah ke level Dewa Sejati. King of Medicine sangat jelas bahwa jika sesuatu terjadi sekarang, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Apapun yang terjadi, dia harus bertahan. 3642 Seorang penjudi Itu benar. Saat ini, Yao Wang memilih menjadi penjudi. Mungkin, sejak dia mulai mengikuti Wang Chen, Yao Wang sudah menjadi penjudi. Meskipun Yao Wang menolak mengakuinya, dia sangat jelas dalam hal ini. Mengikuti Wang Chen keluar dari Taman Surgawi sudah merupakan pertaruhan. Tapi sekarang, pertaruhannya semakin besar. Menekan. Dengan tatapan gila di matanya, Yao Wang membentuk segel dengan kedua tangannya dan dengan paksa mengirimkannya ke dalam formasi adiknya. Po Chi. Dia memuntahkan setegup darah dan memasukkannya ke dalam formasi, mendorong formasi hingga batasnya. Di dalam setegup darah ini, seseorang dapat dengan jelas melihat ramuan dalam yang jernih, yang menjadi mata formasi. Ini adalah ramuan batin yang telah dikembangkan Yao Wang selama ribuan tahun. Itu juga merupakan barang paling berharga milik Yao Wang. Dapat dikatakan bahwa ramuan batin ini mengandung seluruh esensi Yao Wang. Jika ramuan batinnya rusak, Yao Wang pasti akan mati. Sekarang, Yao Wang menggunakan hidupnya untuk membantu Wang Chen mendukung seluruh dunia. Dia tidak punya pilihan lain. Jika dia punya pilihan, Yao Wang pasti tidak akan berakhir seperti ini. Bang. Saat ramuan dalam menjadi mata formasi, aura kuat meledak. Dunia yang semula berada di ambang kehancuran. Sekali lagi, keadaan menjadi stabil. Adapun Yao Wang, dia terjatuh ke tanah. Nak, kali ini aku menderita kerugian besar. Wajahnya pucat saat dia menarik napas dalam dua kali. Yao Wang ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. Kali ini, dia benar-benar menderita kerugian yang sangat besar. Jika Wang Chen gagal, Yao Wang tidak berani membayangkan betapa gilanya dia. Kali ini, Yao Wang setidaknya kehilangan esensi yang telah dia kembangkan selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. Hmm, apakah ada yang membantu kakak? Saat Yao Wang menstabilkan dunia kian kun, di dalam Gua Dewa Sejati, Xiao Yun mengungkapkan ekspresi terkejut. Sebelumnya, Xiao Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia tidak damai. Sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seluruh dunia tidak damai. Bahkan seluruh Gua Dewa Sejati mulai bergetar hebat. Aura di gunung tempat Wang Chen melakukan pelatihan tertutup dan vena bumi sangat kacau. Hal ini membuat Xiao Yun sangat cemas. Tapi ketika Xiao Yun ingin menekan dunia ini, dunia tiba-tiba menjadi tenang. Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah seseorang membantu Wang Chen? Itu benar. Xiao Yun bisa merasakan bahwa Wang Chen belum menerobos. Lalu siapa yang membantu Wang Chen? Apakah itu si kecil? Seolah memikirkan sesuatu, Xiao Yun tersenyum. Di dunia Qian Kun, pria kecil yang pernah dia intimidasi sebelumnya. Memikirkannya, mulut Xiao Yun terangkat. Oke, melihat dia melakukannya dengan baik kali ini, Xiao Yun memutuskan untuk tidak mengganggunya lagi. Dia menghela nafas panjang dan melihat ke arah gunung dengan sedikit antisipasi di matanya. Kaka akan berhasil. Xiao Yun dapat merasakan bahwa Wang Chen akan berhasil dari ledakan tekanan kuat yang tiba-tiba. Hanya saja perasaan itu begitu familiar. Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Perasaan dejavu ini, mengapa demikian? Namun segera, Xiao Yun mengerutkan kening dan bergumam. Itu benar. Saat Wang Chen semakin dekat dengan langkah terakhir, perasaan familiar itu menjadi lebih kuat. Xiao Yun bisa merasakan bahwa di dalam tubuhnya, sepertinya ada semacam kekuatan yang ingin menerobos belenggu dan bergegas keluar dari dunia tertutup itu. Selama periode waktu ini, Xiao Yun telah mencoba menemukannya, tetapi dia tidak berhasil. Namun, perasaan itu sangat mendalam. Itu menjadi semakin nyata dan intens. Hal ini membuat Xiao Yun sangat bingung. Aku bisa merasakannya. Mungkin aku akan segera menemukan jawabannya. Setelah sekian lama, Xiao Yun menghela nafas dan bergumam pelan. Medan Perang Tertinggi Aliran Dewa yang jatuh. Itu membentang puluhan mil dan tidak berdasar. Dewa dan iblis tidak bisa melewatinya. Ini adalah tempat yang sangat berbahaya di Medan Perang Tertinggi. Valen Godstream, seperti namanya, adalah jurang maut yang tak berdasar. Bahkan jika dewa datang, mereka juga akan jatuh di sini. Dikabarkan bahwa di zaman kuno, banyak Raja Ilahi yang telah jatuh di sini. Oleh karena itu, setelah zaman dahulu, tempat ini menjadi kawasan terlarang. Sangat sedikit orang yang mau menginjakan kaki di sini. Namun, ada sebuah legenda yang tidak tersebar luas di Medan Perang Tertinggi. Ada rumor yang mengatakan bahwa di bawah aliran dewa jatuh, ada tanah kuno tersembunyi yang berisi alam semesta dan memupuk peluang. Meski ini adalah kawasan terlarang, namun tetap tidak bisa menghentikan sebagian orang untuk mendambakannya. Sayangnya, selama puluhan juta tahun, meskipun beberapa orang yang mengaku berkuasa telah berkelana jauh ke tempat ini, mereka akhirnya kembali dengan tangan kosong atau mati di sini. Hal ini membuat jurang yang panjangnya hanya beberapa puluh mil menjadi tempat yang penuh dengan legenda. Menemukannya. Namun, pada hari ini, suara rendah dan dalam terdengar dari dalam angin kencang di dalam aliran dewa jatuh. Dalam kegelapan tanpa batas, suara itu terdengar rendah dan bersemangat. Di bawah aliran dewa jatuh, di area terlarang yang dikenal mustahil untuk dijangkau, beberapa sosok muncul. Ini adalah sesuatu yang benar-benar sulit dipercaya. Namun, hal ini benar-benar terjadi di sini. Saat suara ini tiba-tiba terdengar, semua sosok di area tersebut berkumpul. Di tempat mereka berkumpul, di depan mereka, dalam kegelapan, ada seberkas cahaya samar berkelap-kelip. Kami menemukannya. Haha, akhirnya kita menemukannya. Saat berikutnya, ketika mereka melihat seberkas cahaya, semua orang yang berkumpul di sana tersenyum penuh semangat. Kegembiraan dan kegembiraan yang tak terlukiskan tergambar di wajah mereka. Berapa tahun kerja keras, berapa tahun pencarian, seberapa besar bahaya yang harus mereka hadapi. Sekarang, mereka akhirnya menemukan barang ini. Melihat seberkas cahaya di depan mereka, semua orang merasa sulit untuk menekan emosi mereka. Hahaha, dengan item ini, kerja keras kita selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Di tengah kegembiraan, pria yang pertama kali menemukan tempat ini mengungkapkan senyuman gembira. Ya, kerja keras selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Sial, aku sudah muat dengan tekanan di tempat ini. Untungnya, kami tidak sekuat itu. Kalau tidak, kita pasti sudah mati sejak lama, bukan? Suara kedua mau tak mau mengumpat dengan marah sambil meratap. Memikirkan apa yang telah mereka lalui selama bertahun-tahun, sosok ini tidak bisa menahan gemetar. Ini hanyalah penyiksaan. Meskipun mereka telah memperoleh banyak hal di tanah purba, dapat dikatakan bahwa setiap menit dan detik adalah perlombaan melawan grim reaper. Kehidupan seperti ini cukup untuk membuat seseorang pingsan. Sekarang setelah mereka menemukan barang ini, mereka akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Jika bisa, mereka tidak akan pernah menginjakan kaki di tempat terkutuk ini lagi. Memikirkan hal ini, sosok ini mengerutu dengan keras. Haha, King Tian Chou, bukankah kamu yang paling bersemangat saat pertama kali datang ke sini? Mengapa, tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini sekarang? Suara ketiga menggoda. King Tian Chou. Itu benar, bukankah sekelompok orang yang muncul di aliran Dewa Jatuh adalah King Tian Chou dan yang lainnya? Sejak hari mereka melangkah ke Paramount Battlefield, sekelompok orang ini telah mencari tanah kuno ini, mencoba memasuki aliran Dewa Jatuh yang membuat orang gemetar ketakutan saat namanya disebutkan. Selama bertahun-tahun, mereka telah melakukan banyak upaya dan membayar banyak harga untuk akhirnya masuk ke area terlarang dan menemukan keberadaan legendaris. Kini, mereka telah berhasil. Suetian Siong, jangan katakan lagi. Jika Anda ingin terus tinggal di sini, saya tidak akan keberatan. Tapi menurut saya Anda tidak akan bisa menekannya lebih lama lagi, bukan? Hehe, Raja Ilahi, Anda memperoleh peluang 10 hari yang lalu. Jika Anda tidak menekannya dengan paksa, Anda pasti sudah melangkah ke level Raja Ilahi, bukan? Sekarang saya pikir Anda juga tidak akan bisa menekannya. Saat kami mengeluarkan item ini, apakah kamu masih bisa menekannya? Jika Anda tidak dapat menekannya dan terpaksa melangkah ke level Raja Ilahi, jangan salahkan saya karena tidak menyelamatkan Anda. Anda sedang mendekati kematian. King Tian Chou mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak puas atas godaan Suetian Siong. Jangan bicara tentang aku, situasimu mirip denganku. Hampir mustahil untuk bertahan hidup di tempat terkutuk ini jika Anda berada di bawah level Dewa Surgawi. Saat itu, kami hampir tidak bisa bertahan dan harus meninggalkan tempat ini beberapa kali. Bahkan jika Anda melangkah ke level Dewa Surgawi, jika kekuatan Anda tidak sesuai, akan sulit untuk bertahan di sini. Dan melangkah ke level Raja Ilahi, Anda pasti akan hancur di sini. Sial, aturan macam apa ini? Aliran Dewa yang jatuh. Tidak heran jika banyak Raja Ilahi yang mati di sini. Saya pikir sebagian besar dari mereka dihancurkan sampai mati. Menghadapi serangan balik King Tian Chou, Suetian Siong tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus juga. Berbicara tentang aliran Dewa jatuh di depannya, ekspresi Suetian Siong juga menjadi agak jelek. Aturan tempat ini sungguh aneh. Kekuatan yang terlalu lemah datang ke sini benar-benar mendekati kematian. Kekuatannya terlalu kuat, mati lebih cepat. Mereka yang mampu bertahan hidup di tempat ini juga merupakan Dewa Langit Cakrawala ketiga ke atas, yang mencapai pangkat Raja Kuasi Ilahi. Selain itu, diperlukan juga pemahaman khusus tentang tempat ini. Kalau tidak, siapapun yang datang akan mendekati kematian. Suetian Siong dan yang lainnya mencari informasi yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan pertemuan kebetulan yang tidak terduga. Begitulah cara mereka bertahan di depan tempat ini lagi dan lagi. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jika itu yang lain, mereka pasti sudah lama mati di sini, tidak tahu berapa kali, bukan? Berpikir sampai di sini, Suetian Siong tidak memiliki kesan baik sedikitpun tentang tempat ini. Namun, seperti yang dikatakan King Tian Chou, mereka akan segera dibebaskan sekarang. Baiklah, kalian berdua juga jangan bicara omong kosong. Cepat ambil item ini. Kami akan meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saat ini, situasi medan perang tertinggi sedang kacau. Tiga hari yang lalu, mereka baru saja menerima kabar dari Huan Wu bahwa hampir seribu orang dari pasukan Shuro telah turun. Saat ini, di dalam Provinsi Ling, ada medan perang di mana-mana, neraka di mana-mana. Kedua belah pihak menderita banyak korban. Kami juga harus bergegas kembali secepat mungkin. Sementara Suetian Siong dan King Tian Chou menghela nafas dengan emosi, sosok lain yang tidak dapat dikenali mendesak. Karena mereka telah menemukan apa yang ingin mereka temukan, tidak perlu membuang waktu lagi. Mereka harus mengeluarkan barang ini secepat mungkin dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Berpikir sampai di sini, sosok yang berbicara memimpin untuk berjalan ke depan. 3.643 Setelah kerja keras bertahun-tahun, hasilnya sudah di depan mata. Masuk akal jika mereka bersemangat. Namun, itu juga membuat King Tian Chou dan yang lainnya menjadi serius. Sekarang, dia benar-benar tidak bisa membiarkan kesalahan terjadi. Mereka harus meninggalkan tempat ini dengan harta karun tertinggi di depan mereka. Tempat terkutuk ini terlalu berbahaya. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di sini? Setiap detik mereka tinggal di sini merupakan detik bahaya tambahan. Hanya dengan meninggalkan tempat ini dengan item ini dan menemukan pantom dan sedan Wang Chen barulah mereka aman. Bangkit! Dengan pemikiran itu, King Tian Chou dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu. Setelah bertukar pandang, mereka membentuk segel pada saat yang sama, mengeluarkan wadah kuno, dan berteriak keras. Bas! Di bawah upaya bersama beberapa dari mereka, wadah kuno itu mengeluarkan dengungan lembut dan perlahan terbuka di saat berikutnya. Saat itu gelap gulita, seluruh wadah itu seperti dunia yang dalam dan tanpa dasar. Kapal itu sendiri adalah harta karun tertinggi. Hanya harta karun tertinggi yang bisa menyegel harta karun tertinggi di depan mereka. Ini adalah energi asal kekacauan, jejak energi asal murni yang tertinggal ketika kekacauan primal terbuka. Tentu saja, beberapa orang menyebutnya sebagai leluhur kekacauan. Jika ada yang bisa memurnikan energi ini, manfaatnya tidak terbayangkan. Saat itu, Dewa Sejati, Dewa Iblis, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bermimpi mendapatkan energi ini. Faktanya, tidak satupun dari mereka yang mendapatkannya. Sekarang, bola energi ini akan jatuh ke tangan King Tian Chou dan yang lainnya. Ini adalah hasil kerja keras bertahun-tahun dari pantom dance, Chi Mei, King Tian Chou, dan yang lainnya. Ledakan Saat mereka melepaskan segelnya, bola cahaya bergetar hebat seolah mengguncang seluruh dunia. Gemuruh Saat bola cahaya bergetar, aliran Dewa jatuh sepertinya berada di ambang kehancuran. Wuss, wuss Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang dan bumi berguncang. Tekanan yang mengerikan menekan lingkungan sekitar. Puff King Tian Chou dan yang lainnya merasa khawatir dengan perubahan mendadak dan aura yang menindas. Tubuh mereka bergetar tak terkendali, dan mereka semua mengeluarkan darah. Menarik King Tian Chou dan yang lainnya mengeluh tanpa henti, wajah mereka penuh keterkejutan. Sambil meraung, mereka mengeluarkan segel terakhir mereka dan dengan paksa menyedot energinya ke dalam wadah. Puff Pada saat ini, beberapa dari mereka memuntahkan setegup darah lagi, dan wajah mereka menjadi pucat. Seberapa besar reaksi yang mereka derita setelah menyingkirkan rumpun leluhur kekacauan itu. Berapa beban yang harus mereka tanggung. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dalam waktu singkat ini, hanya King Tian Chou dan yang lainnya yang tahu seberapa besar bahaya yang telah mereka lalui. Berapa kali mereka berada di ambang kematian. Darah, ki, dan energinya sepertinya telah berubah menjadi kekacauan. Jika kebuntuan terus berlanjut, semuanya akan tamat. Jika mereka tidak memiliki wadah berharga milik penari pantom, mereka tidak akan bisa mengumpulkan bola energi. Ledakan 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 Namun, mereka tidak memberi King Tian Chou dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Saat beberapa dari mereka menyingkirkan gumpalan leluhur kekacauan, seluruh aliran dewa jatuh tiba-tiba bergetar hebat. Tanah mulai berguncang dan runtuh. Tidak baik, sial, aliran dewa jatuh ini sudah selesai. Cepat, keluar dari sini. Aliran dewa yang jatuh akan runtuh. Kita akan tersedot ke dalam pemborosan ruang waktu. Keluar dari sini jika kamu tidak ingin mati. King Tian Chou, Ling Yu, dan Lin Zhan meraung serempak. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyeka darah dari sudut mulut mereka. Pada saat ini, perubahan di seluruh aliran dewa jatuh menyebabkan ekspresi mereka menjadi semakin jelek. Siapa sangka perubahan drastis seperti itu akan terjadi setelah menghilangkan rumpun chaos leluhur. Aliran dewa yang jatuh akan runtuh. Kekuatan ruang waktu yang luar biasa memancar keluar, mengancam akan menghancurkan dunia dan menenggelamkannya hingga terlupakan. Jika dia terus tinggal di sini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Medali Emas King Tian Chou dan yang lainnya tidak lagi berani ragu. Setelah bertukar pandang, mereka buru-buru menyegel wadahnya, menyimpannya, dan mengeluarkan Medali Emas mereka. Medali Emas Eksistensi berharga macam apa ini? Ia bisa melintasi ruang angkasa dan melintasi cakrawala. Itulah kekuatan Medali Emas. Setiap Medali Emas sangat berharga dan tak ternilai harganya. Itu adalah harta karun tertinggi yang diimpikan oleh setiap kultifator. Ini karena setiap token emas melambangkan kehidupan. Pada saat yang paling genting, ini dapat membantu seorang kultifator menyelamatkan nyawanya. King Tian Chou dan yang lainnya masing-masing memiliki Medali Emas. Betapa borosnya hal itu. Kultifator manapun di dunia mungkin akan menjadi gila jika melihat ini. Namun, ini adalah fondasi King Tian Chou dan yang lainnya. Mungkin hanya fondasi inilah yang memberi mereka keberanian untuk berdiri di tempat berbahaya seperti itu. Bas Saat mereka menghancurkan segelnya, pancaran cahaya kemasan melesat ke langit, menerangi aliran dewa jatuh yang gelap. Dalam cahaya kemasan, sosok King Tian Chou dan yang lainnya secara bertahap menjadi ilusi. Akhirnya, mereka menghilang ke dalam aliran dewa jatuh sebelum akhirnya runtuh. Gemuruh Saat King Tian Chou dan yang lainnya hendak meninggalkan aliran dewa jatuh, seluruh Medan Perang Tertinggi mulai berguncang tanpa peringatan. Provinsi Ling, Negeri Tulang Yang Layu Ledakan Dengan ledakan keras, seluruh negeri Tulang Layu berguncang. Tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke langit dan angin kencang yang tak berujung mendatangkan malapetaka di seluruh negeri. Apa yang sedang terjadi? Astaga, seluruh Medan Perang Tertinggi tampaknya telah berubah secara drastis. Apa yang terjadi? Dari mana perubahannya? Mungkinkah itu Shuro? Apakah pasukan Shuro yang sebenarnya akan turun? Di tepi tanah Tulang Layu di Provinsi Ling, banyak sekali kultifator yang terkejut ketika mereka merasakan perubahan besar dalam ruang dan waktu. Semua orang memperlihatkan ekspresi kaget dan panik. Saat ini, bumi berguncang dan langit berubah warna. Jantung semua orang berdetak kencang. Baru-baru ini, terjadi pertempuran terus-menerus dengan Shuro dan tidak ada yang tahu berapa banyak pembudidaya Shuro kuat yang mereka temui. Jika bukan karena penampilan kuat Wang Yan dan yang lainnya, jika bukan karena kecakapan pertempuran mengerikan yang ditunjukkan oleh para God King selama periode waktu ini, api perang mungkin sudah tersulut sejak lama. Asura pasti sudah keluar dari negeri Tulang sejak lama, melemparkan seluruh Medan Perang ke dalam lautan api. Meski begitu, hati semua orang ada di mulutnya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang gugup. Itu karena setelah melawan selama beberapa hari terakhir, mereka hanya berimbang. Paling-paling, mereka memiliki sedikit keuntungan di Medan Perang Tertinggi. Namun, perlu dicatat bahwa pasukan Shuro yang sebenarnya belum turun. Apa yang akan terjadi jika tentara sebenarnya tiba? Jika Raja Asura yang legendaris muncul, situasi seperti apa yang akan terjadi? Semua orang tidak bisa tidak khawatir. Di tengah suasana tegang tersebut, pada hari ini, seluruh dunia mengalami perubahan besar. Bagaimana orang bisa tetap tenang? Banyak orang langsung teringat pada Shuro. Mungkinkah pasukan Shuro tiba-tiba turun? Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup memandangi tanah tulang layu. Seharusnya ini bukan tanah tulang layu. Perubahan besar ini sepertinya datang dari arah lain. Apa yang sedang terjadi? Namun, di tengah suasana tegang seperti itu, ketika hati banyak orang berdebar kencang, para pakar top yang hadir memasang ekspresi ragu dan serius di wajah mereka. Mereka melihat ke arah aliran dewa yang jatuh. Sepertinya gerakan itu datang dari arah itu. Mereka saling memandang dengan cemas. Mungkinkah sesuatu telah terjadi di tempat lain? Jika itu yang terjadi, tentu akan menjadi sebuah bencana. Saat ini, medan perang tertinggi benar-benar tidak memiliki tenaga untuk menghadapi hal lain. Saat ini, medan perang tertinggi benar-benar tidak memiliki energi untuk mempedulikan hal lain. Kesedihan yang mendalam menyelimuti hati para ahli ini. Apakah ini arah aliran dewa yang jatuh? Sementara kam aliansi di luar Provinsi Ling Suram, Huan Wu mengerutkan kening dan melihat ke arah aliran dewa jatuh di kedalaman tanah tulang layu Provinsi Ling ketika dia merasakan perubahan besar di dunia. Dia melihat ke arah aliran dewa jatuh. Itu benar. Chi Mei mengangguk sambil berpikir. Aliran dewa yang jatuh. Daerah terlarang itu. Wu Qingzui menghirup udara dingin. Itu adalah area terlarang. Apa yang mungkin terjadi di sana? Wu Qingzui, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, merasakan jantungnya berdebar kencang. Mungkin aku tahu apa yang terjadi. Namun, saat Wu Qingzui merasa gugup, Huan Wu merenung sejenak dan tiba-tiba tersenyum. Ya, mungkin mereka kembali. Mata Chi Mei tiba-tiba berbinar dan dia menjadi bersemangat. Baik Huan Wu dan Chi Mei mengetahui hal ini. Bagaimanapun, Huan Wu adalah orang pertama yang melaksanakan rencana tersebut. Chi Mei telah bergabung dengan rencana tersebut setelah tiba di medan perang tertinggi. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka tentang apa yang terjadi di aliran dewa jatuh. Jika sesuatu benar-benar terjadi di sana, kemungkinan besar Qingtian Chou dan yang lainnya berada di belakangnya. Jika Qingtian Chou dan yang lainnya berhasil, kabar baik apa yang akan terjadi. Siapkan formasi di sini secepat mungkin, lalu tinggalkan negeri tulang layu. Huan Wu berkata dengan suara rendah setelah bertukar pandang dengan Chi Mei. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Ada sedikit tanda urgensi di matanya. Begitu dia selesai berbicara, Huan Wu menenangkan dirinya dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam apa yang perlu dia lakukan. Ya, kita harus mempercepat. Jika itu mereka, mereka pasti sudah dalam perjalanan pulang sekarang, kan? Chi Mei mengangguk sambil berpikir saat dia melihat Huan Wu membenamkan dirinya dalam menyiapkan formasi. Kamu akan segera mengetahuinya. Mungkin kita bisa melihat apa yang diinginkan oleh dewa sejati saat itu. Chi Mei berkata pada Wu Qingsui yang bingung. Kemudian, dia juga membenamkan dirinya dalam menyiapkan formasi dan menyebukkan diri dengan Huan Wu. Apa yang diinginkan dewa sejati saat itu? Aliran dewa yang jatuh. Wu Qingsui mengerutkan kening saat melihat tingkah laku Huan Wu dan Chi Mei yang tidak biasa. Hai. Namun keraguan itu tidak berlangsung lama. Segera, Wu Qingsui sepertinya memikirkan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Astaga! Mungkinkah? Leluhur kekacauan. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wu Qingsui tercengang dan berteriak tanpa sadar. Aliran dewa yang jatuh, dewa sejati. Kombinasi kedua petunjuk ini membuat Wu Qingsui memikirkan sesuatu yang sangat penting. Jika ada sesuatu di aliran dewa jatuh yang diinginkan oleh dewa sejati, tidak diragukan lagi itu adalah leluhur kekacauan yang legendaris. Mungkinkah? 3644 Leluhur kekacauan. Rumor mengatakan bahwa ini adalah jejak esensi kekacauan yang tertinggal setelah era kekacauan tercipta. Ia juga dikenal sebagai leluhur kekacauan. Ketika era primordial tiba, ketika dunia cerah, perisai energi ini tidak ditemukan. Dewa sejati, dewa iblis. Berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang yang keluar dari primal chaos untuk menemukan energi ini? Rumor mengatakan bahwa energi ini adalah peluang terbesar untuk melangkah ke alam tertinggi. Dewa sejati dan dewa iblis semuanya menginginkannya. Namun, semuanya gagal. Mungkinkah mereka menemukannya? Bagaimana mungkin Wu Kingsui tidak terkejut? Leluhur kekacauan. Jika dia menemukannya, dia mungkin benar-benar bisa melangkah ke alam tertinggi, bukan? Dewa leluhur. Level seperti apa itu? Wu Kingsui sedikit melamun. Pandangan yang rumit dan penuh harap muncul di matanya. Segera, Wu Kingsui melihat Huan Wu dan Chi Mei sedang sibuk menyiapkan formasi. Dia tidak tinggal diam. Dia dengan cepat melemparkan dirinya ke dalam tugasnya sendiri. Apa? Aliran dewa yang jatuh menghilang. Aliran dewa yang jatuh tersedot ke dalam badai ruang waktu. Apakah itu berarti aliran dewa jatuh tidak akan ada lagi mulai sekarang? Keesokan harinya, ketika mereka menerima berita pertama dari garis depan, seluruh Paramount Battlefield terguncang. Di luar Provinsi Ling, para ahli dari Paramount Battlefield Alliance juga tercengang. Aliran dewa yang jatuh. Bagi Utmos Battlefield, ini adalah tempat yang dipenuhi dengan fantasi tanpa akhir. Namun, itu juga merupakan tempat yang dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Tempat yang menakutkan, namun penuh kerinduan, tiba-tiba menghilang. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Aliran dewa yang jatuh. Apakah kamu yakin itu hilang? Yosin Yan bertanya pada pria parubaya yang melaporkan berita tersebut di aula sebuah rumah sederhana dan tanpa hiasan. Itu memang hilang. Pria itu berkata dengan pasti, gempa bumi kemarin terjadi karena aliran dewa jatuh tersedot ke dalam badai ruang waktu. Tempat itu kini menjadi jurang tak berujung. Ini seperti mulut binatang raksasa yang bisa melahap segalanya. Ekspresi pria parubaya itu menjadi semakin rumit ketika memikirkan berita tersebut. Bahaya awal telah hilang, digantikan oleh bahaya baru. Jurang tak berujung dipenuhi celah ruang waktu. Badai ruang waktu akan mendatangkan malapetaka dari waktu ke waktu. Adegan macam apa itu? Sungguh tak terbayangkan. Ini. Seorang patriark dari sekte margin dunia membuka mulutnya lebar-lebar. Apa alasannya? Aku tidak tahu. Pria parubaya itu tersenyum pahit. Kami sama sekali tidak bisa menginjakan kaki di aliran dewa jatuh itu. Aku khawatir ada perubahan besar yang terjadi di sana. Leluhur dari sekte bahuang menghela nafas. Aku hanya berharap ini tidak ada hubungannya dengan keluarga surah. Zan Yun Peng tersenyum pahit. Apakah klan Star Moon memperoleh sesuatu? Tiba-tiba, seseorang melihat ke arah Yue Xiong. Klan Sing Yue, klan misterius ini, seharusnya mengetahui banyak hal, bukan? Apakah mereka mengetahui hal lain? He he, aku tidak yakin. Namun, itu bukanlah hal yang buruk. Mungkin itu hal yang baik. Mendengar pertanyaan itu dan merasakan tatapan diarahkan padanya, Yue Xiong terkekeh. Lalu, dia melihat malam berbintang. Itu seharusnya menjadi hal yang bagus. Kami akan segera mengetahuinya. Starry Knight juga tersenyum misterius. Sikap klan Sing Yue membuat semua orang menghela nafas lega. Karena keluarga Sing Yue berkata demikian, maka masalah ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan keluarga surah, bukan? Atau apakah mereka sudah mengetahui sesuatu? Sementara semua orang menghela nafas lega, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Starry Knight dengan ragu. Gadis ini masih membuat kita tegang. Mereka di sini. Namun, saat semua orang bingung, Starry Knight tiba-tiba angkat bicara, senyuman di sudut bibirnya semakin dalam. Hahaha, sepertinya aku masih tidak bisa menyembunyikannya darimu, gadis kecil. Begitu suara Starry Knight turun, ledakan tawa keras terdengar. Kemudian, beberapa sosok muncul di hadapan semua orang, dipimpin oleh Wang Yan dari keluarga Wang menuju ke arah Aula. Senior King Tian Chou, Senior Lin San, Senior Ling Yu, Senior Sue Tian Xiong. Melihat sosok tersebut, Yosin Yan dan yang lainnya segera maju ke depan untuk menyambut mereka. Benar, orang-orang yang dipimpin oleh Wang Yan tidak lain adalah Lin San dan yang lainnya. Orang-orang ini ada di sini. Ini. Mungkinkah perubahan besar dalam aliran dewa jatuh ada hubungannya dengan mereka? Jejak raguan muncul di mata Yosin Yan. Saya baru saja kembali dari Provinsi Ling dan kebetulan bertemu dengan kalian semua, Senior. Merasakan keraguan Yosin Yan, Wang Yan menjelaskan secara langsung. Saat ini, aliansi medan perang tertinggi telah mengirimkan orang-orang secara berkelompok untuk berpatroli di Provinsi Ling untuk menghindari kecelakaan. Hari ini adalah hari di mana Wang Yan memimpin tim untuk berpatroli di pinggiran. Saat Wang Yan kembali, dia bertemu dengan Lin San dan yang lainnya. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak mengenal Lin San? Dalam keadaan seperti itu, dia secara alami membawa orang-orang ini ke kediamannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Yan juga bingung. Haha, sepertinya semua orang ada di sini, Senior juga ada di sini, ini tepat. Mendengar kata-kata Wang Yan, King Tian Chou, yang merupakan pemimpinnya, tersenyum dan membungkuk sedikit kepada kerumunan. Banyak orang yang hadir berada pada level Senior King Tian Chou. Setidaknya, Zhan Yun Peng, Sekte Tepi Langit, dan Delapan Sekte Tandus adalah nenek moyang dari Faksi dan keluarga kuno ini. Mereka semua adalah orang-orang dengan senioritas yang sangat tinggi. King Tian Chou tidak berani gegabuh di depan orang-orang ini. Setelah membungkuk kepada orang-orang ini, King Tian Chou dan yang lainnya memasuki aula besar di bawah pimpinan Wang Yan. Tidak perlu menyelidiki aliran dewa jatuh lagi. Itu ada hubungannya dengan kita. Namun, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa itu saat ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya pada Huan Wu dan Cimei. Implikasi dari leluhur kekacauan terlalu besar. Bahkan King Tian Chou tidak berani membicarakannya secara gegabuh. Nyonya Huan Wu. Kamu ada hubungannya dengan jatuhnya aliran dewa yang jatuh. Nyonya Huan Wu yang melakukan ini. Kerumunan yang khawatir dan ragu melebarkan mata mereka ketika mendengar kata-kata King Tian Chou. Sulit dipercaya. Itu adalah aliran dewa yang jatuh. Itu adalah tempat yang bahkan para dewa tidak bisa lewati. Huan Wu dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu yang besar di sana. Dan sepertinya mereka berhasil. Apa yang mereka peroleh? Apa yang mereka lakukan hingga menyebabkan jatuhnya aliran dewa yang jatuh? Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Mereka saling memandang dengan cemas. Aku ingin tahu apakah Nona Huan Wu adalah. Apakah Nyonya Huan Wu sudah kembali? Penonton buru-buru bertanya setelah pulih dari keterkejutan mereka. Mendengar kata-kata King Tian Chou, kerumunan dengan cepat bertanya setelah pulih dari keterkejutan mereka. Ling Yu menyipitkan matanya dan merenung. Saya pikir dia akan segera kembali. Ling Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah. Mengenai apa yang terjadi di aliran dewa jatuh, tidak nyaman bagiku untuk memberitahu semua orang sekarang. Tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda apa yang terjadi di aliran dewa yang jatuh. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa ini ada hubungannya dengan Shuro. Saat Ling Yu menyelesaikan kalimatnya, suara yang jelas terdengar dari luar aola utama. Ling Yu baru saja selesai berbicara ketika sebuah suara yang jelas terdengar dari luar aola besar. Bukankah mereka Huan Wu, Chi Mei, dan yang lainnya? Begitu King Tian Chou dan yang lainnya tiba, Huan Wu dan yang lainnya juga tiba. Mereka kebetulan mendengar percakapan King Tian Chou dan Ling Yu dengan kemampuan persepsi mereka yang luar biasa. Nyonya Huan Wu. Kerumunan buru-buru berdiri untuk menyambut Huan Wu ketika mereka melihatnya kembali. Tentu saja, tidak ada yang berani mencurigai apapun dengan Huan Wu di sini. Meskipun mereka masih memiliki banyak keraguan, mereka secara tidak sadar menekannya. Apakah pantom dan cer memerlukan izin mereka untuk melakukan apapun yang dia inginkan? Jika ada yang mempunyai pemikiran seperti itu, itu akan menjadi lelucon terbesar. Terlebih lagi, Huan Wu pernah mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan Shuro. Semua orang akan tahu kapan waktunya tiba. Kalau begitu, apa lagi yang bisa mereka tanyakan? Selama keturunan Asura tidak berada di balik semua ini, penonton akan bisa bersantai setelah masalah ini terkonfirmasi. Apakah kamu berhasil? Huan Wu memandang King Tian Chou, Ling Yu, dan yang lainnya ketika dia melihat tidak ada yang menanyakan hal itu. Dia bertanya terus terang. Ya, benar. King Tian Chou tersenyum. Medali emas hanya mengirim kita ke pinggiran, jadi butuh beberapa waktu untuk sampai ke sini. Memang benar medali emas dapat melintasi ruang dan waktu serta mengabaikan ruang. Namun, teleportasinya tidak cukup akurat. Hal ini membuat King Tian Chou dan yang lainnya menderita. Faktanya, Lin Zhan dan Ling Yu langsung dikirim ke negeri tulang layu. Untungnya, badai roh mati hampir hilang seluruhnya. Kalau tidak, mereka berdua mungkin tidak akan bisa hidup kembali. Bagaimanapun juga, badai roh mati terlalu berbahaya. Itu bagus. Huan Wu tersenyum tipis saat mendengar konfirmasi King Tian Chou. Seperti yang diharapkan, mereka berhasil. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik yang pernah didengar Huan Wu. Sepertinya kerja keras mereka selama bertahun-tahun tidak sia-sia, bukan? Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Di mana Wang Chen? Lin Zhan dan yang lainnya saling memandang dan bertanya kapan mereka melihat senyum Huan Wu. Sekarang setelah leluhur kekacauan mendapatkannya, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Di mana Wang Chen? Wang Chen masih berkultivasi dalam pengasingan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, dia akan segera kembali. Sedangkan kalian semua, ikuti aku ke negeri tulang layu. Huan Wu berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia melihat ke arah kerumunan yang kebingungan dan berkata, jika semuanya berjalan sesuai rencana, badai roh mati akan hilang sepenuhnya dalam tiga hari. Badai roh mati di pinggiran telah menghilang, dan hanya sebagian kecil yang tersisa di inti celah tersebut. Itu bukan lagi sebuah ancaman. Suku Surapasti sudah menerima kabar itu juga. Mereka sedang menunggu kabar hilangnya Dead Spirit Storm. Paling lama dalam tiga hari, badai akan hilang, dan pasukan mereka akan tiba. Pertempuran besar sedang terjadi pada kita. Semuanya, harap bersiap, pertarungan terakhir akan datang. Huan Wu memandang kerumunan dan menghela nafas. Ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, semuanya. Situasinya sangat suram. Huan Wu tidak boleh ceroboh. 3645 Suasana di Aula membeku. Apa arti hilangnya badai necromancy? Semua orang mengetahui hal itu dengan baik. Hilangnya badai necromancy berarti pasukan surah akan segera tiba. Penghalang terakhir yang menghalangi pasukan surah telah hilang. Perang akan segera dimulai. Perkataan pantom dan cer membuat hati semua orang tenggelam ke dasar lembah. Tinggal tiga hari lagi. Seberapa mendesakkah hal itu? Semua orang yang hadir terdiam saat ini. Keheningan itu menyesakkan. Keheningan berlangsung selama jangka waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, salah satu leluhur tua sekte tepi langit menarik nafas dalam-dalam dan berkata, sepertinya kita harus bersiap untuk pertempuran terakhir, bukan? Leluhur tua sekte Skymargin tersenyum pahit. Dia tidak berharap hari ini datang. Namun, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya sekarang. Setelah senyum pahitnya memudar, mata lelaki tua itu berubah menjadi tegas. Itu benar. Ini akan segera hadir. Pertempuran terakhir. Leluhur tua delapan sekte desolate menghela nafas. Besiaplah. Mobilkan orang sebanyak yang Anda bisa. Berapa banyak energi yang dapat dimobilisasi? Berapa banyak energi yang dapat dimobilisasi? Perhatikan situasi di negeri tulang selama dua hari ke depan. Saya harap Anda tidak mengabaikan gangguan sedikitpun di negeri tulang. Zan Yunpeng berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Semua orang yang hadir mau tidak mau menjadi serius ketika mendengar perkataan orang-orang ini. Kalau begitu, ayo bersiap-siap. Yosin Yan akhirnya berkata setelah berdiskusi dalam suasana suram. Pada titik ini, tidak ada artinya mengatakan hal lain. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah bersiap menghadapi pertempuran yang akan datang. Setiap orang harus bertindak. Mereka harus bersiap untuk pertempuran terakhir. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika hanya Yosin Yan, Huan Wu, King Tian Chou, dan yang lainnya yang tersisa di aula, Lin Zan bertanya pada Huan Wu. Berbicara tentang kekuatan, Lin Zan dan yang lainnya tidak bisa dianggap ahli tingkat atas. Mengingat kekuatan mereka, mereka tidak akan banyak membantu dalam pertempuran terakhir. Lin Zan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Terutama situasinya sendiri. Lin Zan tahu bahwa Raja Dewa Kuasi mungkin adalah batas kemampuannya karena dia belum melangkah ke jalan Raja Dewa. Terlebih lagi, dia bahkan belum masuk ke jajaran Raja Dewa Kuasi. Di antara mereka, hanya King Tian dan Suetian Xiong yang memiliki kesempatan untuk masuk ke jajaran Raja Dewa. Bahkan Ling Yu, ini mungkin akan sangat sulit. Dalam keadaan seperti itu, apa yang perlu mereka lakukan untuk memberikan bantuan terbesar dalam pertempuran ini? Lin Zan memandang penari hantu dengan rasa ingin tahu. Kalian, tunggu, ikuti aku. Setelah mendengar kata-kata Lin Zan, pantom dan cer merenung sejenak sebelum menjawab. Tentu saja, pantom dan cer sudah membuat pengaturan untuk mereka. Jika digunakan dengan baik, kali ini akan sangat berguna. Leluhur kekacauan primal itu. King Tian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap penari hantu. Tunggu kembalinya Wang Chen. Secerca antisipasi muncul di mata pantom dan cer. Leluhur kekacauan, ini awalnya disiapkan untuk Wang Chen. Sekarang Wang Chen masih dalam pengasingan, mereka hanya bisa menunggu kembalinya Wang Chen. Haruskah mereka mengirimkannya ke Wang Chen untuk disempurnakan? Sudah terlambat. Saya ingin tahu kapan saudara Chen akan kembali. Yosin Yan menghela nafas. Situasi menjadi semakin genting. Para ahli dari berbagai kekuatan telah tiba. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Kapan Wang Chen akan kembali? Apa yang terjadi dengan Wang Chen sekarang? Inilah yang paling dikhawatirkan Yosin Yan. Dia, dia akan segera tiba di sini. Pantom dan cer tersenyum mendengar pertanyaan Yosin Yan. Matanya tampak melayang dan terbakar saat dia menatap kekejauhan. Segera. Benar-benar. Segera. Beberapa hari yang lalu, penari hantu merasakan tekanan garis keturunan yang kuat menyebar ke seluruh dunia. Perasaan itu lemah dan misterius. Orang awam tidak akan bisa merasakannya. Namun, Pantom dan cer merasakannya. Jika saya tidak salah, aura itu seharusnya datang dari tempat Wang Chen berada. Jika aura ini benar-benar berasal dari Wang Chen, apa maksudnya? Pantom dan cer mengetahuinya dengan sangat baik. Itu cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan garis keturunan Wang Chen telah menembus. Terlebih lagi, Dao Surgawi telah berada dalam kekacauan selama beberapa hari terakhir. Seluruh dunia sepertinya terpengaruh oleh aura yang kuat. Jika dia benar, ini pasti disebabkan oleh Wang Chen. Pantom dan cer merasakan semua ini. Itu karena Wang Chen berada di kediaman dewa sejati, dipisahkan oleh dunia langit dan bumi, bukan? Kalau tidak, banyak orang di dunia akan menyadarinya. Semuanya menunjukkan peningkatan Wang Chen. Semuanya menunjuk pada kembalinya Wang Chen dalam waktu dekat. Oleh karena itu, penari hantu tidak khawatir dengan kembalinya Wang Chen. Kami hanya perlu melakukan apa yang harus kami lakukan. Dia akan kembali ketika waktunya tiba. Kita tidak bisa memenangkan perang ini tanpa dia. Pantom dan cer tersadar dari pikirannya dan melihat ke arah kerumunan. Saya mengerti. Yosin Yan tersenyum saat mendengar kata-kata Pantom dan cer. Apa lagi yang perlu kita lakukan? Yosin Yan bertanya pada Pantom dan cer setelah berpikir sejenak. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan penari hantu di negeri Tulang Kering. Namun, dengan kecerdasan Yosin Yan, dia bisa menebak apa yang sedang terjadi. Tidak ada keraguan bahwa Pantom dan cer sedang bersiap menghadapi surah. Jika dia benar, dia sedang menyiapkan formasi yang kuat. Ini adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan tentara Shuro semaksimal mungkin. Dalam keadaan seperti itu, apa lagi yang perlu mereka lakukan? Aku sudah kembali untuk masalah ini juga. Pantom dan cer tersenyum saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Saya telah melakukan semua persiapan yang diperlukan di negeri Tulang Kering. Namun, aku masih kekurangan beberapa pembantu. Pembantu yang saya butuhkan kali ini adalah pewaris dari empat garis keturunan besar. Keluarga Ryu, keluarga Kura-Kura Hitam, keluarga Zhu, dan keluarga Bai. Saya membutuhkan pewaris dari empat keluarga besar untuk memiliki garis keturunan murni dan kekuatan yang melampaui alam dewa surgawi. Saya membutuhkan esensi darah mereka, darah segar, dan kekuatan warisan mereka. Pantom dan cer mengungkapkan tujuan kepulangannya. Kali ini, dia tidak terburu-buru kembali dari negeri Tulang Kering hanya untuk menemui King Tian Chou dan meminta bantuan mereka. Pantom dan cer membutuhkan pewaris dari empat garis keturunan hebat. Pewaris dari empat garis keturunan besar tidak perlu memiliki kekuatan terbaik, tetapi kekuatan garis keturunan mereka harus cukup kuat. Itu kuncinya. Pewaris dari empat garis keturunan besar. Ini. Yosin Yan terkejut saat mendengar kata-kata pantom dan cer. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, jika garis keturunannya cukup murni, saya khawatir setiap keluarga harus mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk membina kejeniusan mereka. Yosin Yan menghela nafas. Seberapa murni garis keturunan yang dibutuhkan oleh pantom dan cer. Dia bisa membayangkan. Hanya keturunan dari empat keluarga besar yang mampu mengasuh. Haruskah aku pergi ke keluarga Ryu secara pribadi? Yosin Yan bertanya. Anda, tidak dibutuhkan. Garis keturunan Anda cukup kuat untuk memenuhi persyaratan. Namun, Anda tetap menjadi tulang punggung keluarga Wang dan seluruh aliansi. Anda tidak bisa pergi sendiri. Liu Yuan Siu dari keluarga Ryu Anda sudah lebih dari cukup. Sejauh yang saya tahu, kakak laki-laki tertua Anda telah diasuh oleh keluarga sejak dia mulai berkultivasi di pengasingan di benua tengah. Orang luar hanya mengetahui kejeniusan keluarga Ryu, Yosin Yan. Sangat sedikit yang mengetahui tentang Liu Yuan Siu. Namun, aku khawatir dia tidak lebih lemah darimu, bukan? Penari hantu bertanya sambil tersenyum. Yosin Yan terkejut. Lalu, dia tersenyum kecut. Kakak laki-laki tertuanya, Liu Yuan Siu. Dia tidak menyangka pantom dan cer mengetahuinya. Ketika dia memikirkan kakak tertuanya, Yosin Yan dipenuhi dengan emosi. Saat itu, bakat Liu Yuan Siu tidak kalah dengan kakak tertuanya. Dia seharusnya mempesona. Sayangnya, karena kebutuhan keluarga, kecemerlangannya, dan kebangkitan Wang Chen, kecemerlangannya tertutupi. Hal ini terutama terjadi setelah hubungannya dengan Wang Chen terjalin. Keluarga perlu mencari penerus baru. Setidaknya, dia membutuhkan pria yang bisa menghidupi keluarga Ryu. Dan orang itu adalah Liu Yuan Siu. Berbicara tentang bakat Liu Yuan Siu, dia mungkin tidak sebaik Yosin Yan, tapi dia jelas tidak kalah. Dia benar-benar jenius. Di bawah dukungan penuh keluarga, basis budidaya kakak laki-laki tertuanya terus meningkat selama bertahun-tahun. Sangat sedikit orang yang mengingat keberadaan Liu Yuan Siu, tetapi penari hantu mengingatnya. Sepertinya keempat keluarga besar tidak memiliki rahasia di hadapannya. Baiklah, aku akan mengirim kakak tertuaku ke sini. Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum kecut. Ada pun tiga keluarga lainnya, Bai Ling dari keluarga Bai lumayan. Sedangkan untuk dua keluarga lainnya, sampaikan pesan itu kepada mereka. Mereka akan tahu siapa yang harus dikirim. Pantom dan Cer merenung sejenak sebelum melanjutkan. Mengerti. Ekspresi Yosin Yan berubah serius. Kali ini, sepertinya penerus yang telah dikerahkan oleh empat keluarga besar dengan seluruh upaya mereka untuk mengasuh benar-benar akan berperang. Keluarga Zan dan keluarga Teng telah hancur. Akankah ini mempengaruhi mereka? Yosin Yan memikirkan hal lain. Dia tidak tahu bantuan apa yang dibutuhkan pantom dan Cer. Namun karena penerus empat keluarga besar akan dimobilisasi, apakah keluarga Zan dan keluarga Teng akan dibutuhkan? Keluarga Zan dan keluarga Teng dikenal sebagai enam garis keturunan besar bersama dengan empat keluarga besar. Keluarga Zan, itu hanya garis keturunan palsu. Tidak perlu. Wang Chen dan Wang Yan punya urusan masing-masing. Saya bisa menggantinya. Ada pun keluarga Teng. Biarkan Sing Ye ikut denganku. Dia punya cara untuk menghadapinya. Pantom dan Cer mengalihkan pandangannya ke Sterling Night yang sepertinya sedang memikirkan sesuatu dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Karena terkejut, Sing Ye tiba-tiba menoleh ke arah Yosin Yan. Aku tahu kamu tidak akan melepaskanku. Aku mengerti. Aku pergi. Sing Ye tampaknya tidak ragu-ragu dalam menanggapi permintaan pantom dan Cer. Dia mengerutkan bibirnya dan mendengus seolah dia sudah menduga ini. Biarkan dia melakukan apa yang perlu dia lakukan untuk keluarga Teng. Ini sungguh membuat Sing Ye tidak senang. Hak apa yang dimiliki keluarga Teng terkutuk itu agar dia menggantikan mereka. Namun mengingat situasi saat ini, pilihan apa yang dimiliki Sing Ye. Dia tidak punya pilihan lain selain setuju. Karena itu masalahnya, tidak apa-apa. King Sue akan tinggal. Seseorang dari keduanya harus mengikuti King Sue ke negeri tulang. Saya akan mengurus sisanya. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan di sisi Anda. Pantom dan Cer tersenyum mendengar kata-kata Sing Ye, lalu menatap Yosin Yan dan bergumam. Pantom dan setelah menyelesaikan apa yang perlu dia lakukan dan apa yang perlu dia lakukan. 3646 Malam tiba, angin dingin menderu-deru. Bulan Purnama menggantung tinggi di langit, menyinari seluruh daratan dengan pucat. Hah, hah. Deru angin dingin yang sampai ke telinga mereka mirip dengan lolongan roh jahat. Provinsi Ling sudah lama bukan lagi Provinsi Ling di masa lalu. Badai roh mati menghilang. Awalnya, setelah lenyapnya badai roh mati, tempat ini secara bertahap akan menjadi tenang dan perlahan-lahan menjadi makmur. Tapi sekarang, situasinya justru sebaliknya. Suasananya menjadi semakin berat. Terutama dua hari ini. Dua hari yang lalu, badai roh mati sudah hampir hilang sama sekali. Kesimpulan yang diberikan Pantom dan setelah kembali adalah bahwa pasukan suram mungkin akan tiba dengan kekuatan penuh dalam waktu kurang dari tiga hari. Kesimpulan ini membuat hati semua orang semakin tegang. Dua hari ini, seluruh medan perang tertinggi diselimuti oleh suasana tegang dan berat seperti ini. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak berkumpul di depan Provinsi Ling. Untuk sesaat, semangat juang yang kental menyebar di udara. Saat malam tiba, hal itu membuat hati orang-orang menjadi semakin berat lagi. Setiap menit dan detik terasa berlalu seperti satu tahun. Setiap menit dan detik mungkin berarti pasukan surah akan tiba di saat berikutnya. Malam seperti itu pun membuat perasaan orang semakin murung. Cahaya bulan pucat hingga membuat orang tidak merasakan sedikitpun kehangatan. Yang ada hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Di perbatasan Provinsi Ling, di tanah pucat itu, sesosok tubuh memandang diam-diam ke arah di mana inti dari tanah tulang layu berada, ekspresinya serius. Kali ini, kamu mengalami kemajuan yang cukup pesat. Setelah sekian lama, sosok ini mengalihkan pandangannya dan melihat ke samping, memandangi seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang, seperti peri yang turun ke dunia fana, berdiri di tengah angin dingin dengan temperamen dunia lain, dan berkata. Sosok itu memiliki tatapan rumit di matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Pada akhirnya, aku tidak bisa melangkah ke level Raja Dewa. Dalam hidup ini, mungkin saya hanya bisa seperti ini. Mendengar perkataan sosok itu, wanita itu menghela nafas, jejak penyesalan dan kesedihan melintas di wajahnya. Tingkat Raja Ilahi Meskipun Anda belum berkultivasi ulang sembilan kali, Anda sudah melangkah ke jalur Raja Dewa. Tak tertandingi dengan jalur Raja Dewa yang telah Anda kembangkan kembali sebanyak sembilan kali, melangkah ke tingkat Raja Dewa juga sudah dekat dengan jalur yang Anda ambil sekarang. Dewa Langit Cakrawala ke-9 Kekuatan semacam ini sudah membuat Anda berdiri di puncak dunia ini. Bakat Anda tidak pernah kurang. Namun, saat itu, keluarga Han berhutang padamu. Terlalu banyak orang yang berhutang padamu. Kali ini, cukuplah kamu bisa kembali dari tempat itu dengan sedikit lolos dari kematian. Masa depan Anda tidak akan kalah dengan masa depan orang lain. Mendengar perkataan wanita itu, pria itu berkata dengan ekspresi yang rumit. Mungkin, namun, semuanya sudah terlambat. Saya khawatir pasukan Shuro akan segera tiba, bukan? Mendengar perkataan pria itu, wanita itu menghela nafas. Ya, pasukan Shuro akan segera tiba. Mungkin kekuatanmu tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Namun, itu sudah cukup baginya untuk berkontribusi. Yu Suan, terkadang kamu tidak perlu terlalu menuntut. Mungkin, Anda merasa berhutang budi pada Wang Chen. Namun bagaimana jika menurutnya tidak demikian? Anda tidak perlu terlalu menekan diri sendiri. Han Yu Suan. Benar, bukankah wanita yang mengembalikan Han Yu Suan? Berdiri di tengah angin dingin, dia seperti teratai putih, tidak dapat diganggu-gugat, dengan sedikit aura dingin dan mulia. Han Tianyi tidak bisa menahan nafas ketika melihat Han Yu Suan seperti ini. Malam ini, area ini dijaga oleh Han Tianyi. Mengenai kembalinya Han Yu Suan kali ini, Han Tianyi terkejut, tapi dia juga mengerti. Yang mengejutkan adalah Han Yu Suan kembali lebih awal dari yang diharapkan. Han Yu Suan benar-benar selamat dari bahaya tempat itu. Yang jelas Han Yu Suan akan segera kembali. Dia tidak akan melewatkan pertarungan ini, kan? Namun, simpul di hati Han Yu Suan tidak pernah terlepas. Hal ini membuat Han Tianyi merasa emosional. Saat itu, ketika Han Yu Suan ingin pergi ke tempat berbahaya itu, Han Tianyi bertanya apakah itu sepadan. Jawaban Han Yu Suan adalah itu sepadan. Karena Han Yu Suan menganggap itu sepadan, Han Tianyi tidak mengatakan apapun lagi. Hanya saja dia tidak ingin Han Yu Suan selalu membawa perasaan bersalah seperti ini. Ini terlalu melelahkan. Ya, mungkin dia tidak berpikir aku berhutang apapun padanya. Namun, inilah kenyataannya, bukan. Saat itu, aku berhutang terlalu banyak padanya. Sekarang saya bekerja keras untuk menebusnya, saya punya hati tetapi tidak punya kekuatan. Mendengar kata-kata Han Tianyi, Han Yu Suan tertawa mencela diri sendiri. Saat itu, di benua langit yang mendalam, betapa bangganya dia. Selama bertahun-tahun, harga dirinya berangsur-angsur hilang. Selama bertahun-tahun, martabatnya bahkan terus-menerus diinjak-injak. Selama bertahun-tahun, dia menentang keinginannya sendiri. Sekarang, dia ingin menempuh jalannya sendiri, tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa itu terlalu sulit. Biarpun dia ingin mengejarnya, jaraknya masih terlalu jauh. Wang Chen, langkahnya terlalu besar. Orang-orang di sekitarnya terlalu besar. Yosin Yan, Steri Knight, bahkan Zilan. Han Yu Suan menyadari bahwa sangat sulit untuk mengejar mereka. Bagaimana dengan dia? Kapan dia akan kembali? Memikirkan hal ini, Yosin Yan menarik nafas dalam-dalam dan mengubah topik. Bagaimana dengan Wang Chen? Apakah dia sudah kembali? Inilah yang menjadi perhatian Yosin Yan. Dia, dia masih mengasingkan diri. Selain Huan Wu dan yang lainnya, mungkin tidak ada yang tahu di mana dia berada atau apa yang dia lakukan. Namun, sekarang setelah dia kembali, saya khawatir dia akan menguasai dunia. Beberapa hari yang lalu, saya merasakan aura. Seharusnya itu dia. Levelnya sudah seperti lautan bintang, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa kita bandingkan. Yan Seng Yue dan yang lainnya seharusnya bisa merasakannya dengan lebih jelas. Jika tidak terjadi apa-apa, saya khawatir dia akan segera kembali. Mendengar kata-kata Han Yu Suan, Han Tianyi tersenyum dan menghela nafas. Kemudian, dia memandang Han Yu Suan dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak pergi ke istana? Aku tidak pergi. Mari kita tetap di sini saja. Han Yu Suan tercengang mendengar kata-kata Han Tianyi. Dia menghela nafas dan berkata, kembali ke istana. Mungkin Yosin Yan dan yang lainnya tidak keberatan. Namun, Han Yu Suan masih tidak bisa melepaskannya. Meskipun Yosin Yan telah mengeluarkan sinyal niat baik, Han Yu Suan tidak bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Ada yang bisa diperbaiki jika rusak, tapi ada juga yang pasti retak. Orang lain mungkin tidak peduli, tapi bisakah dia benar-benar tidak peduli? Han Yu Suan diam-diam melihat kekejauhan, sedikit melamun. Melihat penampilan Yosin Yan, Han Tianyi membuka mulutnya, tapi pada akhirnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya semakin sedikit hal yang dapat dia ajak berkomunikasi. Pintu di hati Han Yu Suan. Mungkin hanya Wang Chen yang benar-benar bisa membukanya. Memikirkan hal ini, Han Tianyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kalau begitu, ayo kita lakukan di sini. Saya khawatir kita tidak punya banyak waktu lagi. Han Tianyi bergumam sambil melihat kekejauhan tanpa memaksakan apapun. Di malam yang gelap gulita, ke arah inti tanah tulang layu, aura jahat tampak semakin tebal. Segalanya tampak berjalan ke arah yang buruk. Boom! Saat Han Tianyi mengatakan ini, tiba-tiba, di kedalaman lingsu, seluruh tanah tampak bergetar hebat. Suara gemuruh pelan meledak di malam yang sunyi seperti gemuruh guntur. Pada saat ini, seolah-olah seekor binatang raksasa yang telah tidur di bawah tanah entah sudah berapa tahun mulai terbangun. Wuss! Tiba-tiba, angin menjadi kencang dan dingin. Gelombang udara yang kuat menyebar dari gemuruh. Dalam sekejap mata, angin dan awan bergulung di timur, dan langit berubah warna. Bulan yang awalnya pucat di langit tampak memiliki sedikit warna merah. Ini! Setelah perubahan mendadak, ekspresi Han Tianyi tiba-tiba berubah. Aura jahat yang sangat kuat, itu Shuro. Di sampingnya, Han Yuksuan, yang acuh tak acuh, segera mengungkapkan ekspresi serius. Benar sekali, aura jahat. Aura jahat yang sangat kuat. Setelah kegaduhan itu, seluruh dunia berubah warna. Aura jahat yang kuat sepertinya telah terwujud dan membubung ke langit dari arah gemuruh di kedalaman lingsu. Aura jahat itu sepertinya telah berubah menjadi binatang raksasa pemakan langit, seolah-olah telah berubah menjadi pedang dewa yang menembus langit. Di bawah pengaruh aura jahat itu, angin dan awan melonjak, dan angin menderu-deru. Di bawah pengaruh aura jahat itu, suasananya begitu menindas hingga menyesakkan. Di bawah pengaruh aura jahat itu, bulan purnama yang tergantung tinggi di langit tampak memiliki sedikit warna merah. Saat ini, seluruh dunia sepertinya sedang mengalami perubahan besar. Shuro. Melihat adegan ini, Han Tianyi dan Han Yuksuan hampir menangis tanpa sadar. Tidak baik, itu Shuro. Aura jahat yang sangat kuat. Pasukan Shura datang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Han Tianyi adalah orang pertama yang kehilangan ketenangannya. Aura jahat yang begitu kuat benar-benar membuat orang gemetar ketakutan. Pasukan Shuro. Hal pertama yang terlintas di benak Han Tianyi adalah kedatangan pasukan Shura. Dengan aura jahat yang begitu kuat, seberapa kuat pasukan Shuro kali ini. Hanya dengan aura jahat ini, ia dapat mengubah warna langit dan bumi serta mengguncang gunung dan sungai. Ini. Wajah Han Yuksuan juga sedikit pucat. Tampaknya situasinya lebih serius dari yang ia bayangkan. Saat ini, meski jaraknya ribuan meter, aura itu cukup membuat orang merasa tercekik. Hanya aura jahat yang dipancarkan saja sudah begitu kuat. Jika pasukan Shuro tiba, keributan mengerikan apa yang akan terjadi. Seberapa kuat pasukan Shuro ini? Itu sudah tidak terbayangkan. Cepat, kirim pesan kembali. Orang-orang lainnya harus mundur ke sini dan berkumpul di lokasi yang telah ditentukan. Han Tianyi menarik nafas dingin dan berteriak sambil melihat sosok yang bergegas dari kejauhan. Pada generasi ini, ada lebih dari 10 ahli yang ditempatkan di sini. Jelas sekali, mustahil bagi mereka untuk tidak menyadari keributan saat ini. Aura jahat tidak menyebar ke arah mereka. Sekarang masih berkumpul dan berkembang di tengah. Saat ini, percuma terus menunggu di sini. Yang terpenting adalah mengirim pesan kembali ke belakang dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan secepatnya. Menarik keterkejutan di hatinya, Han Tianyi menjadi serius. Setelah meneriaki sosok-sosok itu, dia berteriak pada Han Yuksuan, ikuti aku. Perang akan segera dimulai. Saat dia mengatakan itu, niat membunuh keluar dari tubuh Han Tianyi. Apa yang seharusnya terjadi akhirnya tiba? Karena sudah di sini, ayo bertarung. 3647 Gemuruh Jauh di tengah malam, keheningan Provinsi Ling dipecahkan oleh suara gemuruh yang keras. Bukan hanya Provinsi Ling, keributan bahkan telah menyebar keluar Provinsi Ling. 100 mil jauhnya, di rumah bangsawan di belakang Provinsi Ling, keheningan malam juga pecah. Mereka di sini. Saat gemuruh dan aura kuat menyebar di halaman, Yosin Yan, yang sedang menangani beberapa urusan di ruang kerjanya, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di halaman. Han Yuksuan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah inti tanah tulang layu. Dia memasang ekspresi serius di wajahnya. Pasukan surah ada di sini. Kurang dari sesaat setelah Han Yuksuan muncul, beberapa sosok muncul. Ada KR, Yue Ye, Zhan Yunpeng, dan Zhan Ying. Mustahil untuk tidak menyadari keributan seperti itu. Keributan yang sangat besar. Zhan Yunpeng bergumam pada dirinya sendiri sambil menyipitkan matanya dan melihat kekejauhan. Pertempuran terakhir telah tiba. Yue Xiong muncul di halaman pada suatu waktu. Ekspresinya serius. Apakah hari ini akhirnya tiba? Prediksi Huan Wu bahwa hal itu akan terjadi dalam tiga hari adalah akurat. Ini baru dua hari, kan? Ayo pergi, ayo pergi. Yue Xiong berkata pada Zhan Yunpeng dan yang lainnya di sampingnya. Sosoknya bersinar, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit malam. Dalam sekejap mata, dia menyatu dengan langit. Saat Yue Xiong dan yang lainnya bergerak, orang-orang dari delapan sekte desolate, sekte margin dunia, dan kekuatan lainnya juga terkejut. Malam yang gelap tiba-tiba menjadi hidup. Proses menunggu itu menyiksa. Tekanannya mencekik. Sekarang setelah dirilis, seolah-olah gelombang vitalitas telah disuntikkan ke dalamnya. Semua orang meledak. Astaga, astaga, astaga. Suara tajam yang menusuk udara bergema di udara. Seluruh dunia sepertinya menjadi menarik dan hidup saat ini. Mereka akhirnya sampai di sini. Di luar Provinsi Ling, orang-orang dari aliansi Medan Perang Tertinggi mulai bergerak. Di dalam Provinsi Ling, Huan Wu menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat keributan yang datang dari inti tanah tulang layu. Pandangan rumit muncul di mata meraj dan saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Beberapa ribu meter di depan adalah inti dari tanah tulang layu. Inti dari negeri tulang kering benar-benar berbeda dari sebelumnya. Anda tidak memiliki aura kematian yang menindas, tetapi Anda memiliki aura jahat yang membumbung tinggi. Hah ya! Angin menderu-deru. Aura jahat yang tak terbatas mengembun menjadi binatang buas yang terbang ke udara, mengaum dan menimbulkan kekacauan. Pemerintahan teror. Inilah yang dirasakan semua orang saat ini. Di bawah langit malam berbintang, semua orang merasa seolah-olah berada di lautan darah. Aura seperti itu sungguh memuakkan. Aura jahat semacam itu membuat bulu kuduk berdiri. Ekspresi fantasy dance sangat suram saat dia melihat awan merah yang berputar, binatang buas yang besar, langit malam yang diwarnai merah, dan bulan bersinar merah. Sister Meraj, kapan kita akan mengambil tindakan? Bai Ling bertanya dari samping pantom dance. Bai Ling. Benar sekali, Bai Ling dari keluarga Bai. Dia adalah kenalan lama Wang Chen. Saat itu, di benua langit yang mendalam, Bai Ling adalah orang yang menjadi fokus pengasuhan keluarga Bai. Setelah serangkaian pertemuan yang tidak disengaja, Bai Ling menjadi anggota inti keluarga Bai. Selama bertahun-tahun, keluarga Bai mencurahkan seluruh sumber daya dan sumber daya mereka untuk mengasuhnya. Dalam keadaan seperti itu, kemajuan Bai Ling bisa dikatakan sangat cepat. Saat itu, gadis muda itu sudah bertubuh langsing dan anggun. Dia tidak lagi terlihat muda dan tidak dewasa. Dia sekarang memiliki aura yang dewasa dan bermartabat. Gaun hijau mudanya berkibar tertiup angin, menonjolkan auranya yang tak terbatas. Melihat semua yang terjadi pada Qian Fan, ekspresi Bai Ling menjadi tegang dan serius. Bai Ling tahu betul kenapa dia berdiri di sini. Dua hari yang lalu, dia menerima pemberitahuan dari keluarganya dan datang ke sini dari budidaya tertutup. Bersamanya ada keajaiban dari tiga keluarga lainnya dari empat keluarga besar. Mereka adalah kakak laki-laki Yosin Yan, Liu Yuan Xiu, dan penerus inti keluarga Rose Fins dan Kura Kura Hitam. Selain mereka, ada juga Sterry Night, Fantasy Dance, dan Chi Mei. Bai Ling telah belajar dari pantom dan cer apa yang ingin mereka lakukan di tempat ini. Mereka di sini untuk menghadapi pasukan Shuro. Sekarang pasukan Shuro telah tiba, apakah sudah waktunya untuk bertindak? Bai Ling mau tidak mau merasa gugup. Apa arti pertempuran ini bagi dia dan mereka? Semua orang tahu. Kita bisa mengaktifkan susunannya sekarang dan memastikan bahwa pasukan Shuro tidak akan bisa keluar dari susunan untuk sementara waktu. Kita bisa membunuh sebagian besar pasukan Shuro sebelum mereka bereaksi. Sebelum suara Bai Ling memudar, penerus keluarga Zhu di sampingnya angkat bicara. Seorang pria berjubah hijau yang tampak berusia 20-an juga berkata dengan suara rendah. Pasukan Shuro akan segera tiba, dan mereka siap berperang. Sekarang, haruskah mereka mengaktifkan susunan yang telah disiapkan di sini? Pria itu melihat tarian fantasi. Tidak perlu terburu-buru. Fantasy Dance menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lembut ketika dia mendengar perkataan Bai Ling dan yang lainnya dan merasakan tatapan bertanya-tanya dari Steri Knight dan yang lainnya. Memang tidak perlu terburu-buru. Selain Fantasy Dance, sudut mulut Chi Mei sedikit melengkung. Namun, senyumannya sedikit dingin. Apa yang seharusnya muncul sekarang hanyalah beberapa kentang goreng kecil. Chang Yue, Bong Hin Yue, Naxi, merebut kereta luncur karbonil Suya Suha Zhu Di sisi lain, kemegahan besar dari kemegahan besar dari kemegahan besar dari kemegahan besar dari kemegahan besar Su Jie K melambaikan pelakatnya. Mengikat. Maafkan saya karena menjadi pengrajin. Karyas gigi. Ketika tiba waktunya bagi kita untuk bertindak, kita akan dapat memainkan peran terbesar. Chi Mei perlahan berkata saat kilatan dingin melintas di matanya. Niat membunuhnya sangat kuat. Pada saat itu, kilatan niat membunuh dari Chi Mei sudah cukup untuk membuat Bai Ling dan yang lainnya gemetar ketakutan. Seolah-olah orang yang berdiri di depan mereka bukan lagi kecantikan yang mempesona, mempesona, dan menakjubkan, melainkan lautan darah. Ya, bahkan jika orang-orang ini, jika mereka tidak bisa menghentikannya, maka pertempuran tidak perlu dilanjutkan. Kami tidak akan melakukan apapun. Mundur dan biarkan pasukan surah lewat. Begitu Chi Mei selesai berbicara, Huan Wu mengabaikan para penonton yang terkejut dan berbicara dengan ekspresi dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosok Huan Wu melintas, dan dia dengan cepat mundur. Pergi. Melihat Huan Wu mundur, Chi Mei mendengus pelan dan mengikuti dari belakang. Mundur. Kemudian, Wu Kingsui melihat ke arah kerumunan dan mengikuti Huan Wu dan Chi Mei. Sudah waktunya kita pergi. Setelah menyaksikan Huan Wu, Chi Mei, dan Wu Kingsui pergi satu demi satu, Yang Cheng Yue, yang selama ini diam, menarik nafas dalam-dalam dan melihat semua orang yang hadir sebelum berkata dengan suara yang dalam. Benar, Yan Seng Yue juga datang ke tempat ini. Kali ini, Yan Seng Yue akan memainkan peran besar dalam rencana Huan Wu. Boom. 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 Serangkaian suara gemuruh terdengar. Seluruh bumi bergetar dan berguncang. Retak. Retak. Di tengah gemetar dan gemetar, serangkaian suara tajam terdengar. Aura mengerikan yang tak ada habisnya berubah menjadi binatang buas yang meraum dan mengaum. Tulang putih memenuhi langit, dan bumi retak. Di inti tanah tulang kering, dengan retakan spasial sebagai intinya, retakan mulai menyebar keluar. Seluruh bumi seperti cangkang kura-kura. Retakan itu terlalu mengerikan untuk dilihat. Gemuruh. Kemudian, setelah serangkaian gemuruh yang mengguncang bumi, seluruh bumi seakan tenggelam dan lenyap. Sebuah lubang hitam pekat dan tak terbatas muncul di dunia ini. Mengaum. Raungan datang dari dalam lubang hitam. Itu dipenuhi dengan kegilaan dan kegembiraan, seolah-olah sedang melampiaskan sesuatu. Buk. 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 Disusul dengan serangkaian langkah kaki yang berat. Saat ini, dunia sepertinya telah terbalik. Suara mendesing. Di tengah keributan besar ini, sesosok tubuh besar akhirnya keluar dari aura amat buruk itu. Mengaum. Bergegas keluar dari aura amat buruk, awan merah, dan lubang hitam, sosok itu berdiri di bawah bulan purnama berwarna merah darah dan mengeluarkan suara gemuruh. Suaranya agak serak, seolah-olah datang dari dalam neraka. Di bawah bulan merah, sosok setinggi 30 meter itu membuat bayangan panjang. Seolah-olah iblis telah turun, agung dan menakjubkan. Medan perang tertinggi, kami kembali. Garis keturunan Shuroku yang hebat telah kembali. Hahaha. Setelah mengaum, sosok itu melihat ke tanah tulang layu dan berkata dengan suara serak. Begitu dia selesai berbicara, dia tertawa terbahak-bahak. Tawa itu lebih terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Mengaum. Di tengah tawa, serangkaian raungan perlahan terdengar dari lubang hitam. Di tengah serangkaian suara tajam yang menusuk udara, seseorang dapat dengan jelas melihat sosok-sosok yang keluar dari lubang hitam di tengah amukan angin, awan darah, dan bulan merah. Mereka berdiri di tanah tulang di mana angin dingin bersiul. Satu orang, dua orang, sepuluh orang, seratus orang. Hanya dalam waktu singkat 15 menit, ada lebih dari seratus sosok berdiri di tanah tulang layu. Ratusan sosok ini seperti ratusan raksasa yang mengjulang tinggi. Aura yang mereka pancarkan membuat seluruh dunia redup. Aura mengerikan yang mereka pancarkan melesat ke awan. Seperti yang diharapkan, badai roh mati telah menghilang. Hahaha. Medan perang tertinggi, garis keturunan suraku telah kembali. Semut rendahan, garis keturunan shuroku yang agung telah kembali. Mulailah menangis dan mengaum. Hanya ketika sosok terakhir berdiri di sebidang tanah ini barulah serangkaian tawa keras terdengar. Tuhan, ini waktunya kita mengambil tindakan. Pada saat ini, sosok setinggi delapan zang keluar dari kerumunan. Dia melihat sosok pertama yang muncul dan berkata dengan suara yang dalam. Saatnya mengambil tindakan. Karena garis keturunan shuro telah kembali ke dunia ini, inilah saatnya bagi mereka untuk memulai era kejayaan mereka. Ini dimulai sekarang. Medan perang milik mereka akan ada di sini. Pertarungan milik mereka akan dimulai. Mengambil tindakan. Itu benar. Kali ini, Tuhan Luoming tidak meminta kami datang ke sini untuk mengaum. Kami di sini untuk membantai rakyat jelata. Hef, sebelum Lord Luoming dan yang lainnya tiba, saya berharap bisa menghancurkan semua semut di tanah tulang layu ini. Sekarang giliran kita untuk melakukan apa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan oleh para idiot itu. Saya sudah bisa merasakan aura darah segar dari jauh. Itu adalah aura yang mendidihkan darah. Tinjuku haus dan aku tidak bisa berhenti mengaum. Ayo pergi, mandikan dunia dengan darah. Setelah mendengar kata-kata bawahannya, Asura setinggi 30 meter mengungkapkan senyuman sinis saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Membunuh. Begitu dia selesai berbicara, matanya tiba-tiba bersinar dengan lampu merah saat dia berteriak. 3648. Di tepi Provinsi Ling, Lemba Anggrek. Sebagai satu-satunya tempat aman di negeri Tulang Kering, tempat ini telah menjadi markas pasukan sekutu medan perang tertinggi di Provinsi Ling. Itu tetap sama bahkan setelah Undead Storm menghilang. Saat malam semakin larut, bulan purnama di langit berubah menjadi bulan darah. Di bawah cahaya bulan darah, seluruh langit berubah menjadi merah. Seluruh daratan telah lama diwarnai merah. Bau darah membubung ke langit. Di tengah suasana yang menindas, ratusan sosok berdiri diam di pintu masuk lemba anggrek. Mereka di sini. Merasakan getaran tanah di depan mereka dan Ki jahat yang melonjak menyapu ke arah mereka, mata Yue Xiong bersinar dengan cahaya dingin. Jumlahnya tidak banyak. Aku khawatir lebih banyak Shuro yang akan datang. Zhan Yun Peng berkata dengan lembut. Mereka di sini. Pada saat ini, Wang Yan tiba-tiba melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Mereka di sini. Kata-kata Wang Yan membuat semua orang gemetar tak terkendali. Kedepan, semua orang dapat dengan jelas melihat sekelompok bayangan hitam yang tampaknya muncul dari udara tipis di langit malam, menyapu angin dan awan serta melonjaknya Evil Ki dengan cepat mendekati mereka. Merasakan Evil Ki yang melonjak, semua orang merasa tercekik. Baru setelah sekelompok bayangan hitam berhenti beberapa ratus meter di depan mereka, mereka baru sadar. Hanya ketika mereka menghadapi pasukan seperti itu, mereka dapat merasakan betapa menakutkannya pasukan itu. Sepertinya kali ini masalahnya ada di sini. Flaming Moon menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Aura ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para Asura yang muncul belum lama ini. Dari sini terlihat bahwa Shuro yang muncul kali ini berbeda dari yang lain. Mendengar kata-kata Flaming Moon dan melihat sekelompok besar sosok yang berhenti di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Saat ini, udara seolah membeku. Saat ini, aura pembunuh menyebar di udara. Huff, sangat bagus. Sekelompok semut di medan perang tertinggi. Sepertinya kamu siap untuk mati. Di tengah suasana seruan yang menyedihkan ini, Asura, yang tingginya seratus kaki dan ditutupi aura ganas, memperlihatkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Dia mengalihkan pandangannya ke kelompok Wang Yan dan dengan dingin bertanya. Semut. Benar sekali, di mata Surah, semua manusia dan iblis di dunia ini hanyalah semut. Hari ini, mereka datang ke sini untuk membasu dunia dengan darah. Oleh karena itu, saat dia memucapkan kata-kata itu, niat membunuh Surah dilepaskan tanpa sedikitpun kesopanan. Hahaha, semut dari medan perang tertinggi, malam ini adalah hari di mana kamu merangkak di hadapan klan Surahku. Huff, hari ini, medan perang tertinggi akan berubah menjadi lautan darah. Mendengar perkataan Surah, Surah lain yang berdiri di belakangnya tidak bisa menahan tawa. Mata semua orang berkedip karena niat membunuh yang gila. Klan Surah telah menunggu hari ini selama ribuan tahun. Sekarang, hari ini akhirnya tiba. Niat membunuh semua orang tidak bisa tidak menyebar dan memenuhi udara. Sombong dan bodoh. Menghadapi kata-kata arogan para Asura, ekspresi para pembangkit tenaga listrik di pihak aliansi medan perang tertinggi berubah menjadi jelek. Ratusan Surah, ini lebih banyak dari jumlah Surah yang muncul sebelumnya. Terlebih lagi, kumpulan Shuro ini jelas jauh lebih kuat. Namun, ini jelas bukan kekuatan utama Shuro. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini cukup mengalami delusi untuk berpikir bahwa mereka dapat membasu dunia dengan darah. Lelucon yang luar biasa. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa medan perang tertinggi tidak dapat dihentikan? Huff, Dewa Raja Surah tahap akhir yang berani bertindak sombong di sini. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa medan perang tertinggi tidak dapat dihentikan? Di tengah kerumunan, Sukiyo, yang berdiri di depan, memiliki niat membunuh yang kuat di matanya. Itu benar. Dari aura yang dipancarkan oleh pemimpin Shuro, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah Dewa Raja Surah tahap akhir. Dia memang cukup kuat. Terlebih lagi, dia bukanlah Raja Dewa tahap akhir biasa. Dengan kekuatan seperti ini, dia pasti akan dianggap sebagai ahli top di medan perang tertinggi. Hanya sedikit yang bisa menandinginya. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa menyapu medan perang tertinggi dengan kekuatan seperti ini? Itu hanya angan-angan saja. Kamu ingin menyapu medan perang tertinggi? Anda tidak memenuhi syarat. Sukiyo mendengus dingin saat memikirkan hal ini. Tidak memenuhi syarat. Mendengar kata-kata Sukiyo, mata pemimpin Shura sedikit mengecil. Semut rendahan sebenarnya berani meremehkan martabatnya. Hal ini membuat niat membunuh di mata Shura berangsur-angsur menebal. Bahkan di dunia Shuro, dia adalah eksistensi yang terkenal. Jika dia membiarkan pihak lain menekan auranya dengan memimpin, bagaimana dia bisa memantapkan dirinya di dunia Shuro di masa depan? Apakah aku memenuhi syarat atau tidak, itu bukan keputusanmu. Dari kelihatannya, kekuatanmu lumayan. Sangat bagus. Darahku mulai membengkak, dan tinjuku mulai mengaum. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda. Ingat, yang akan membunuhmu adalah Ai Hai. Aura kejam muncul di matanya saat pemimpin Shuro, yang menyebut dirinya Ai Hai, berteriak. Astaga! Begitu dia selesai berbicara, aura Ai Hai melonjak. Aura menakutkan terbentuk di belakang Ai Hai, berubah menjadi lautan berwarna merah darah. Saat ini, Ai Hai seperti lautan berwarna merah darah yang bisa menenggelamkan segala sesuatu di dunia. Di bawah aura ini, Ai Hai tampaknya telah tumbuh jauh lebih tinggi. Sosoknya seperti gunung yang mengjulang tinggi, mengjulang tinggi di sana. Membunuh. Tiba-tiba, raungan marah terdengar. Sambil melolong, Ai Hai berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke depan, langsung menuju Sukio. Ledakan. Saat sosok Ai Hai muncul, seluruh dunia sedikit bergetar. Orang-orang dari Battlefield of Supremacy Alliance mau tidak mau mengungkapkan ekspresi serius. Aura yang sangat kuat. Aura yang kejam. Kekuatan Raja Dewa tahap akhir. Pakar seperti itu tidak akan mudah untuk dihadapi. Aku akan melawanmu. Namun, saat ekspresi serius orang-orang turun, dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Saat Ai Hai hendak mencapai Yue Xiong, sesosok tubuh melintas dan muncul di depan Yue Xiong, menghalangi jalan Ai Hai. Ingat, orang yang akan membunuhmu adalah Wang Yan. Sosok itu mendengus dingin sambil melihat sosok yang muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Wang Yan. Benar, jika orang yang muncul saat ini bukan Wang Yan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Yan, hati-hati. Kakak Wang Yan. Kemunculan Wang Yan yang tiba-tiba menyebabkan banyak orang mengungkapkan ekspresi heran dan terkejut. Wang Yan muncul saat ini. Apakah dia akan bertarung melawan pemimpin Shuro yang kuat? Banyak orang tampak khawatir. Wang Yan, bisa dikatakan bahwa tidak ada orang yang tidak mengenalnya di medan perang tertinggi. Benar sekali, Wang Yan sangat kuat. Hal ini sudah diakui oleh semua orang. Setidaknya, kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan selama periode waktu ini telah memenangkan hati semua orang. Satu lawan tiga, satu lawan empat, Wang Yan pernah melakukannya sebelumnya. Hanya saja Raja Sura itu mungkin kuat, tapi sama sekali tidak ada Raja Dewa Raja Sura tahap akhir. Dan saat ini, Wang Yan sedang menghadapi Dewa Raja Sura King tahap akhir. Terlebih lagi, Raja Sura ini jelas bukan Raja Dewa tahap akhir biasa. Bisakah dia mengatasinya? Jika itu Sukiyo, mungkin semua orang bisa merasa nyaman. Namun, kata-kata Wang Yan pasti membuat orang khawatir. Bagaimanapun, Wang Yan masih muda. Mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran pertama ini. Jika mereka kalah dalam pertempuran pertama ini, dampaknya terhadap moral medan perang tertinggi akan terlihat jelas bagi semua orang. Sangat mungkin hal itu akan menjadi katalisator, menyebabkan medan perang tertinggi hancur. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bisa tetap tenang? Wang Yan, hahaha, bagus sekali, aku akan menunggumu untuk membunuhnya. Beberapa orang khawatir tentang Wang Yan, tetapi tentu saja ada orang lain yang tidak terkejut. Misalnya, Sukiyo. Saat dia melihat Wang Yan keluar, Sukiyo tersenyum. Wang Yan yang menyerang sepertinya tidak di luar dugaan Sukiyo. Sukiyo tahu Wang Yan akan melakukan ini. Karena dia mewakili Wang Chen dan keluarga Wang. Tanpa kehadiran Wang Chen, keluarga Wang membutuhkan seseorang untuk mendukungnya. Keluarga Zan juga membutuhkan seseorang untuk mendukungnya, dan Wang Yan adalah orang yang paling cocok. Jika dia tidak keluar, siapa yang bisa? Dan yang lainnya mengkhawatirkan Wang Yan. Sukiyo tidak khawatir sama sekali. Melihat punggung Wang Yan, sudut mulut Sukiyo melengkung. Malam ini, biarkan semua orang menyaksikan kekuatanmu yang sebenarnya. Yue Xiong bergumam pada dirinya sendiri, mundur. Setelah itu, atas permintaan Sukiyo, semua orang mundur ke belakang. Mereka menyerahkan medan perang ini kepada Wang Yan, membiarkan dia menanganinya. Huff, semut rendahan, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mata Raja Asura Ai Hai bersinar dengan cahaya dingin saat dia melihat seekor semut yang mencoba menghalangi jalannya menuju kematian. Seringai haus darah muncul di wajahnya. Orang tua sebelumnya, auranya begitu kuat sehingga dia harus mewaspadainya. Tapi pemuda yang keluar ini, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pergi ke neraka. Memikirkan hal ini, Wang Ai Hai tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk semut rendahan ini. Sambil meraung, dia meninju Wang Yan. Ledakan. Saat dia meninju, seluruh ruangan bergetar samar. Tidak ada yang mewah tentang hal itu. Pada saat itu, pukulan ini berat dan kuat, seperti gunung yang menekan, seperti cakrawala yang menekan. Saat pukulan dilancarkan, gelombang udara yang kuat tampak berubah menjadi ribuan tentara dan kuda, mengaum dan mengaum. Gelombang udara yang tampak padat mengoyak ketenangan sepanjang malam dan menimbulkan gelombang besar. Wuss. Angin menderu-deru. Bang, bang, bang. Tinjunya belum sampai, tapi kemanapun ia melewatinya, batu-batu besar retak dan bumi berguncang. Semuanya menunjukkan betapa menakutkan dan tak terbendungnya pukulan ini. Kekuatan yang sangat kuat. Di tengah amukan ombak, melihat pukulan yang mendekat, jubah Wang Yan berkibar, robek berkeping-keping. Dia menyipitkan matanya sedikit. Itu adalah serangan yang sangat kuat. Apakah ini kekuatan Raja Surah? Tidak ada yang mewah tentang hal itu, tetapi kekuatan dari gerakan ini tidak kalah dengan mistik besar manapun. Ini sudah menjadi batas kekuatannya, bukan? Di alam Raja Dewa, hanya ada segelintir orang yang bisa memanfaatkan gerakan ini. Bahkan Raja Dewa tingkat menengah pun akan langsung terbunuh oleh serangan ini. Di hadapan kekuatan absolut, segala sesuatu hanyalah keberadaan ilusi. 3649 Kekuatan yang sangat kuat. Pukulan yang murni dan keras ini membuat ekspresi Wang Yan berubah. Pupil matanya mengecil. Wang Yan harus mengakui bahwa pukulan ini sangat kuat. Jika itu dia beberapa bulan yang lalu, dia akan terbunuh seketika oleh pukulan ini. Dia tidak akan mampu menolak sama sekali. Tapi sekarang, bibir Wang Yan membentuk senyuman dingin. Ini tidak cukup. Itu benar. Bagi Wang Yan saat ini, pukulan ini tidak cukup untuk membunuhnya secara instan. Melihat dengan dingin pukulan yang datang, dunia Wang Yan sepertinya membeku. Wang Yan melihat lintasan pukulannya dengan jelas. Wang Yan, lakukanlah. Wang Yan, hati-hati. Wang Yan berdiri di tempatnya dan menyaksikan tinju masuk tanpa reaksi sedikitpun. Pada saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertarungan dari belakang sangat cemas. Para elit di medan perang tertinggi ini semua bisa merasakan teror pukulan surah Wang Ai Hai. Tidak banyak orang yang hadir yang percaya bahwa mereka mampu menahan pukulan ini. Apa yang sedang dilakukan Wang Yan sekarang? Dia melihat pukulan itu tanpa reaksi apapun. Hal ini membuat hati penonton berdebar kencang. Beberapa bahkan berseru kaget. Seolah-olah mereka sudah bisa melihat nasib Wang Yan yang meledak. Mungkinkah Wang Yan sangat ketakutan? Memikirkan hal ini, beberapa dari mereka bahkan siap untuk bergegas keluar. Jika bukan karena Suki Siong yang menghentikan mereka pada saat genting, pemandangannya akan menjadi kacau balau. Hahaha, semut rendahan, pergilah ke neraka. Para penonton di medan perang tertinggi menjadi gempar. Melihat Wang Yan yang tidak bereaksi terhadap pukulannya, surah Wang Ai Hai mencibir. Bukankah pria ini sangat arogan ketika dia menonjol tadi? Ingin membunuhku, dan bahkan menyebutkan namanya. Wang Yan. Itu benar, itu namanya. Sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya. Namun sayangnya, saya tidak mengingatnya. Semut rendahan ini cukup berhayal sehingga berpikir bahwa dia bisa menghentikannya. Melihat tinjunya hendak mendarat pada pria ini, senyuman di wajah Ai Hai menjadi semakin buas. Seolah-olah dia bisa melihat hasil dari ledakan semut ini olehnya. Mati. Memikirkan hal ini, Ai Hai tidak ingin membuang waktu lagi untuk semut ini. Dengan raungan marah, dia meningkatkan kecepatan pukulannya. Bang. Gelombang udara meledak. Pukulan itu hendak mendarat di tubuh Wang Yan. Tidak. Tidak. Hati-hati. Seketika, serangkaian seruan naik dan turun. Dunia luar berada dalam kekacauan. Senyuman bila Ai Hai begitu jelas. Suara ledakan udara terdengar. Angin tinju yang bersiul telah merobek pakaiannya. Wang Yan masih berdiri di sana dengan tenang. Sekarang. Namun, dalam keadaan seperti itu, ketika tidak ada yang tahan untuk terus menonton, ketika Ai Hai sudah menganggap Wang Yan sebagai orang mati, sudut mulut Wang Yan tiba-tiba melengkung menjadi senyuman. Sekarang saatnya. Benar, Wang Yan menemukan peluang untuk menyerang. Apakah diamnya dia karena takut itu konyol? Tidak. Di dunia ini, siapa yang bisa menakuti Wang Yan dengan konyol? Mungkin tidak. Saat itu, ketika dia menghadapi Holy Lord dan banyak ahli kuat lainnya, kapan Wang Yan yang lemah menjadi takut dan konyol? Benar sekali, aura Shuro ini sungguh menakutkan. Di bawah aura ini, orang biasa akan kehilangan akal sehatnya. Tapi siapa Wang Yan? Terutama Wang Yan, yang telah menyempurnakan Raja Surah yang legendaris. Alasan kenapa dia diam adalah karena dia sedang menunggu. Alasan mengapa Wang Yan linglung sekarang adalah karena dia sepenuhnya fokus mengamati pemandangan. Kekuatan yang kuat, serangan yang dahsyat, cukup untuk mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Ini, Wang Yan harus mengakuinya. Tapi ini untuk orang biasa. Untuk Wang Yan, situasi seperti itu tidak ada. Dan sekarang, Wang Yan akan menyerang karena dia menemukan kelemahan lawannya. Di tengah angin kencang yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut, Wang Yan menemukan cacat yang sebenarnya bukan cacat. Tapi ini sudah cukup. Mati. Di tengah seruan dan cibiran Ai Hai, Wang Yan, yang menemukan celah, bergerak. Bang. Aura di sekelilingnya meledak. Dalam sekejap, aura Wang Yan melonjak ke langit. Mengaum. Aura menakutkan itu sepertinya berubah menjadi harimau ganas, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Produk. Di tengah angin kencang, rambut panjang Wang Yan berubah menjadi merah darah, dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, Wang Yan sepertinya dipenuhi aura jahat yang tak terlukiskan. Hah ya. Api menyala. Kedua lengan Wang Yan tiba-tiba terbakar dengan api hijau, seperti utusan raka, membakar jiwanya. Ini. Perubahan mendadak Wang Yan, gelombang ki yang kuat mengalir keluar, dan auman binatang besar itu menyebabkan Ai Hai, yang awalnya tersenyum dingin, tanpa sadar membeku dan mengungkapkan ekspresi kaget. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Raja Shuro, aura seorang raja. Kamu adalah Wang Yan. Aku ingat sekarang, Anda adalah Wang Yan itu. Wang Yan yang menyempurnakan Raja Shura. Bagaimana? Kamu. Itu kamu. Di tengah keterkejutannya, Ai Hai akhirnya teringat. Dia ingat siapa Wang Yan ini. Tak heran jika nama itu terdengar begitu familiar ketika ia mendengarnya sebelumnya. Karena inilah nama yang disebutkan. Ini adalah nama yang mencoreng nama Raja Shura legendaris mereka. Dia adalah Wang Yan, orang yang telah menyempurnakan Raja Ras Shura dari zaman kuno, Raja Shura yang legendaris. Pada saat ini, aura yang dipancarkan Wang Yan, semua yang telah dilakukan Wang Yan, akhirnya membuat Ai Hai teringat. Aura menakutkan dan perubahan mendadak ini menyebabkan Ai Hai, yang diliputi keterkejutan, menghentikan hentakan tinjunya sejenak. Dan jeda ini cukup untuk menciptakan lebih banyak peluang bagi Wang Yan. Mati. Suara dingin dan serak terdengar. Suara itu sepertinya datang dari neraka, seolah-olah datang dari kedalaman neraka, seolah menembus ruang dan waktu, raungan kemarahan yang datang dari zaman kuno. Ledakan. Di saat yang sama dengusan dingin ini terdengar, ledakan yang lebih mengerikan pun terdengar. Bang. Aura kuat dan api hijau meledak di saat bersamaan. Wang Yan mulai bergerak. Tanpa trik sedikit pun, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Jika seseorang memperhatikan, mereka pasti dapat melihat bahwa di lengan Wang Yan, pola rumit yang tak terhitung jumlahnya muncul. Secara tidak jelas, lampu merah menyebar, dan api hijau membumbung ke langit, berubah menjadi ribuan tentara dan kuda, disertai serangan Wang Yan. Tidak. Melihat perubahan di depannya, kali ini Ai Hai akhirnya terkejut, dan dia berteriak ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aura yang sangat kuat. Dia sebenarnya menekan auranya sendiri. Darahnya sepertinya membeku. Tubuhnya sepertinya membeku. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang dan mengaum untuk Wang Yan. Dia, apa yang dia lakukan? Kekuatan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Berapa batas kekuatannya? Ini adalah batas kekuatannya. Pada saat ini, menghadap Wang Yan yang mungil, Ai Hai merasa seolah-olah sedang menghadap gunung. Bajingan. Jangan pernah memikirkannya. Karena ketakutan, wajah Ai Hai berubah, dan dia meraung keras. Dia mengabaikan segalanya dan terus melancarkan pukulannya. Dia ingin menekan semut yang telah mencoreng harga diri garis keturunan Asura. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Namun, menghadapi serangan Ai Hai, senyuman dingin di bibir Wang Yan menjadi lebih intens. Seperti yang dia duga. Cacat yang dia temukan sebelumnya, yang bahkan bukan sebuah cacat, terungkap di tengah kepanikan dan amarahnya. Sekarang, ini adalah kesalahan besar. Bang. Tanpa menahan diri, momentumnya bagaikan sambaran petir. Serangan Wang Yan langsung mengenai kelemahan itu. Saat berikutnya, suara benturan yang teradam terdengar, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Produk. Waktu dan ruang seakan membeku sesaat, dan kemudian, terdengar suara yang dalam. Gelombang udara yang tak berujung, seperti tsunami besar, menyebar ke segala arah. Gemuruh. Seperti sambaran petir, suara gemuruh yang lebih mengerikan meledak. Ah. Tubuhnya berhenti sejenak, dan Ai Hai menjerit menyayat hati. Saat ini, serangan Wang Yan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dia menembus serangannya dan langsung meledakkan tubuhnya sendiri. Tubuhnya berhenti, dan darah muncrat dari mulutnya. Mata Ai Hai membelalak. Seolah-olah dia sedang menghadapi ribuan binatang raksasa purba, seolah-olah dia sedang menghadapi raja tertinggi. Ai Hai dapat dengan jelas melihat tubuhnya diselimuti oleh api hijau tua, menelannya. Tidak, bagaimana, 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 bagaimana. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, Ai Hai memandang Wang Yan, yang berada di luar api, dan berkata dengan tidak percaya. Namun, sulit baginya untuk berbicara. Itu karena serangan Wang Yan seperti pedang tajam, menembus pertahanan yang sangat dibanggakan surah, menembus tubuh Ai Hai. Itu menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Serangan Wang Yan secara langsung menghancurkan lima isi perut dan enam isi perut Ai Hai. Jantungnya berhenti berdetak. Hidupnya terkuras dengan cepat, dan tubuh Ai Hai sedikit gemetar. Sedingin es. Rasa dingin yang tak terbatas melanda. Ai Hai bahkan bisa merasakan darah dan energinya dengan cepat diserap oleh serangan yang menembus tubuhnya. Itu adalah kecepatan yang sangat mengerikan. Ai Hai bisa merasakan seluruh tubuhnya dengan cepat menghilang. Matanya abu-abu, dan dia tidak lagi memiliki aura arogansi dan mendominasi seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah ketakutan dan kebingungan. Apa yang sudah terjadi? Bagaimana serangannya bisa dilawan dengan mudah? Pihak lain jelas sangat lemah. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat saat ini? Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, tidak perlu membunuhnya seperti ini. Pembunuhan instan. Itulah satu-satunya kata yang tersisa di benak Ai Hai. Dia, mendiang Raja Dewa Sura, benar-benar terbunuh dalam sekejap. Dia meninggal sebelum mencapai ambisinya. Ai Hai terlalu tidak pasrah. Dia ingin membalas, dia ingin menyelidiki, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bang! Tubuhnya yang keriput berlutut tak terkendali, dan Ai Hai merasakan akhir hidupnya semakin dekat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menatap Wang Yan dengan kebingungan yang tak ada habisnya di matanya. Bahkan jika dia mati, dia harus mati dengan pengertian. 3.650 Bang! Bunyi gedebuk terdengar. Pemandangan yang luar biasa terbentang di depan mata semua orang. Hanya satu serangan. Pemogokan ini tampaknya telah berlangsung selama jutaan tahun. Itu sangat lama. Serangan ini seperti kilatan petir, melintas dalam sekejap. Setelah serangan ini, aura Raja Sura yang perkasa tiba-tiba menghilang. Setelah serangan ini, Raja Sura dilalap api hijau yang aneh. Setelah serangan ini, Raja Sura berlutut di depan Wang Yan. Hidupnya sepertinya telah berakhir. Apa yang sebenarnya terjadi? Ai Hai tidak tahu, Raja Sura lainnya dan semua seniman bela diri di medan perang tertinggi tidak tahu. Semua orang tanpa sadar melebarkan mata mereka melihat pemandangan di depan mereka karena tidak percaya. Kesunyian. Di tengah angin dingin, keheningan di lemba anggrek sungguh menakutkan. Pemandangan di depan mereka membuat pikiran semua orang menjadi kosong. Dan dalam keheningan ini, samar-samar terdengar jeritan menyedihkan dan raungan kengganan Raja Sura. Seolah-olah semua orang bisa merasakan hati Sura King yang pucat dan putus asa. Bang! Keheningan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui. Akhirnya, ketika bunyi gedebuk terdengar, Raja Sura kehilangan kekuatan terakhirnya dan terjatuh dengan keras ke tanah. Dan tubuh aslinya yang tingginya seratus kaki, pada saat ini, telah banyak menyusut. Seluruh tubuhnya hampir tinggal tulang. Hah ya! Di tengah angin dingin, saat apinya menghilang, Wang Yan berdiri diam di depan mumi. Ekspresinya dingin, rambut panjangnya menari-nari, matanya bersinar merah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura cerah. Set! Pada saat ini, tidak diketahui siapa yang pertama kali terkesiap kaget. Astaga! Ini! Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Pembunuhan instan. Apakah ini termasuk pembunuhan instan? Mendiang Raja Dewa Raja Sura benar-benar terbunuh dalam sekejap. Wang Yan melakukan ini. Bagaimana dia melakukannya? Satu demi satu, keraguan muncul di hati orang banyak. Saat berikutnya, kerumunan menjadi gempar. Bahkan anggota Paramount Battlefield Alliance tidak dapat mempercayai mata mereka ketika melihat Wang Yan berdiri di tengah angin dingin. Wang Yan benar-benar melakukannya. Apakah ini mimpi? Banyak orang bahkan tanpa sadar mencubit pipinya, berusaha membangunkan dirinya. Astaga! Dia benar-benar melakukannya. Hahaha! Aku berhasil. Dia telah melakukannya. Kesuksesan. Raja Shuro. Dewa Raja Sura tahap akhir terbunuh seketika. Wang Yan sangat kuat. Dia sebenarnya sangat kuat sampai sejauh ini. Setelah memastikan bahwa itu bukan ilusi dan itu nyata, kerumunan menjadi gempar. Gelombang sorakan terdengar, dan adegan itu bisa dikatakan meledak. Tidak, Tuan Ai Hai. Astaga, Tuan Ai Hai langsung dibunuh oleh semut itu. Mustahil. Ini adalah mimpi. Kita pasti sedang bermimpi. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya ini nyata. Sementara kerumunan di Paramount Battlefield bersorak, di sisi lain, pasukan Sura sedang gempar. Semua prajurit Shuro memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ai Hai, itu adalah keturunan dari sekte terkenal di Shuro. Itu adalah Raja Shuro yang kuat. Kali ini, mereka semua mengikuti Ai Hai ke medan perang terbesar dengan ambisi tak terbatas. Beberapa saat yang lalu, mereka ingin menyapu medan perang tertinggi ini. Mereka ingin membersihkan Provinsi Ling sebelum Tuan Luoming dan yang lainnya tiba. Mereka ingin mewarnai Lingzu dan langit menjadi merah dengan darah semut. Itu adalah warna terindah dan hadiah terbaik untuk menyambut Tuan Luoming. Tapi sekarang, dia meninggal sebelum meraih kemenangan. Tuan Ai Hai terbunuh dalam sekejap. Bagaimana mungkin pasukan Shuro tidak berada dalam kekacauan? Ai Hai adalah orang paling berkuasa di kelompok mereka. Jeritan terdengar, dan pemandangan menjadi kacau balau. Ingat, yang membunuhmu adalah Wang Yan. Pemandangan itu seperti es dan api. Orang-orang di Paramount Battlefield bersorak sementara pasukan surapanik. Ada pun Wang Yan, yang berdiri di tengah kedua sisi dan di depan mayat yang layu. Sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Melihat mayat Ai Hai yang layu, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Wang Yan mengulangi kalimat ini lagi. Sebelumnya, saat dia berdiri untuk menghentikan Ai Hai, dia mengucapkan kalimat ini. Ai Hai berkata bahwa yang membunuh Wang Yan adalah Ai Hai. Wang Yan berkata bahwa orang yang membunuh Ai Hai adalah Wang Yan. Sekarang, siapa yang melakukannya? Tanpa ragu, itu adalah Wang Yan. Terlebih lagi, dia melakukannya dengan cara yang menghancurkan. Mata Wang Yan berkedip. Kamu ceroboh. Anda kuat, tapi kamu tidak cukup kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Yan bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai orang yang terlibat, Wang Yan tidak merasa terlalu bersemangat. Dewa Raja Sura yang terlambat. Itu tidak cukup membuat Wang Yan bersemangat. Ini hanya awal. Di belakang mereka, ada lebih banyak lagi ahli. Apalagi dia langsung membunuh Ai Hai. Apakah itu benar-benar karena dia sekuat itu? Tidak. Ini karena Ai Hai terlalu meremehkannya. Ini karena Wang Yan menemukan kekurangan Ai Hai. Ini karena ledakan kekuatan Sura Wang Yan yang tiba-tiba membuat Ai Hai panik. Ini karena serangan Wang Yan terlalu mendadak. Kombinasi dari banyak faktorlah yang menyebabkan hasil ini. Kalau tidak, ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Namun, semua itu sudah tidak penting lagi. Sekarang, pertempuran ini telah dimenangkan. Bukan hanya sebuah kemenangan, itu adalah kemenangan yang indah. Pertarungan pertama ini dimenangkan dengan cara yang begitu indah. Wang Yan tahu apa artinya ini. Dia telah membuat awal yang baik. Selanjutnya, sudah waktunya mereka membunuh. Aku perlu berterima kasih atas energimu. Mendiang Dewa Raja Sura, energinya memang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para Asura yang telah kubunuh selama periode waktu ini. Levelku sudah sedikit stabil. Sekarang, ada lebih banyak orang yang menunggu saya untuk membunuh dan menyerap. Mengalihkan pandangannya dari Ai Hai yang layu, Wang Yan memandangi pasukan Shuro yang panik. Mengapa Ai Hai begitu layu? Yang lain tidak tahu, tapi Wang Yan tahu. Ini karena energi Ai Hai telah diserap oleh Wang Yan. Setelah menyatu dengan Kepala Sura, transformasi Wang Yan tidak sesederhana peningkatan kekuatan. Hati Sura, Kepala Sura. Setelah menyatu dengan dua bagian penting ini, Wang Yan memiliki banyak kemampuan Raja Sura yang legendaris. Misalnya, menyatu dengan kekuatan Sura. Energi dari setiap Shuro yang terbunuh dapat digunakan oleh Wang Yan. Dengan rangsangan garis keturunan Divine Martial, Wang Yan menjadi semakin kuat. Setiap kemenangan, setiap penyerapan energi, membuat kekuatan Wang Yan meningkat. Jika dia memiliki cukup energi, tinggi badan Wang Yan. Itu tidak terbatas. Sekarang giliranmu, mati. Di tengah angin dingin, melihat pasukan Shuro yang panik di kejauhan, Wang Yan bergumam. Membunuh. Sesaat kemudian, Wang Yan meraum. Tubuhnya berubah menjadi pedang tajam, menyerang pasukan Sura. Inikah barisan depan pasukan Shuro malam ini? Sangat bagus. Wang Yan akan membiarkan barisan depan Shuro ini mati. Wang Yan ingin melihat bagaimana reaksi kekuatan utama pasukan Shuro ketika mereka melihat pemandangan ini. Wang Yan benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Holy Lord yang menyelinap ke dunia Asura ketika dia melihat pemandangan ini. Ledakan. Semburan udara yang kuat meledak. Pada saat ini, Wang Yan seperti pedang yang terhunus, tak terhentikan. Hahaha, tunggu apa lagi? Membunuh. Bunuh orang-orang ini. Sebelum ahli sebenarnya datang, bunuh sebanyak yang kamu bisa. Bunuh semua Shuro di sini. Raungan panjang itu merobek langit malam yang gelap. Seperti pedang tajam, Wang Yan membunuh pasukan Shura. Dia tidak bisa dihentikan. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin Yue Xiong, Zhan Yun Peng, dan Zhan Yun He yang berada di belakang bisa diam saja. Di malam bulan menyala di bulan menyala, semua pejuang yang kuat berlari menuju pasukan Shuro ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka telah memenangkan pertarungan pertama dengan indah. Saat ini, semangat pasukan Shuro sedang rendah dan mereka kehabisan akal. Jika mereka tidak menghancurkan pasukan Shuro sekarang, tidak akan mudah untuk membunuh mereka semua saat mereka menstabilkan langkah mereka. Siapa yang akan melepaskan kesempatan seperti itu? Tak satupun dari mereka yang bodoh berdiri di sisi ini. Manfaatkan penyakit Anda untuk membunuh Anda. Semua orang mengetahui prinsip ini. Apalagi saat mereka menghadapi pasukan Shuro. Lebih penting lagi, saat mereka menghadapi pasukan Shuro dan para ahli yang bisa turun kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan membunuh sebanyak mungkin orang. Mereka harus melemahkan pasukan Shuro sebanyak yang mereka bisa. Itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan secerca harapan kemenangan di Paramount Battlefield. Suosh 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 suosh. Di tengah gelombang gemuruh, langit malam menjadi semarak. Semburan udara yang kuat keluar, dan sinar cahaya meledak. Kecemerlangan senjata dewa menerangi langit malam. Tanah tulang dipenuhi dengan niat membunuh. Jeritan, raungan, dan ledakan memenuhi udara. Semua suara berkumpul dalam sekejap mata. Segera, simponi kematian yang menggetarkan jiwa dimainkan. Sosok-sosok melintas, darah memercik, dan kabut darah memenuhi udara. Di bawah cahaya bulan darah, seluruh daratan tulang ditutupi dengan warna merah darah yang dingin. Itu telah menjadi medan perang surah yang lain. Saat Sukiyo, dan semua ahli dari Paramount Battlefield bergabung dalam pertempuran, ratusan pasukan Shuro menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Dengan Wang Yan sebagai pemimpinnya, para ahli dari Paramount Battlefield seperti pedang tajam yang menembus bambu. Mereka tidak dapat dihentikan. Kemanapun mereka lewat, anggota badan dan tulang patah berserakan di langit. Moral tentara tidak stabil dan mereka tidak berdaya. Kerumunan menjadi kacau dan dilanda kepanikan. Setelah kematian Ai Hai, emosi ini memenuhi udara, dan pasukan Shuro tidak dapat mengatur pertahanan yang tepat. Terutama para ahli mutlak. Di barisan depan, Ai Hai adalah satu-satunya ahli mutlak. Adapun yang lainnya. Ada beberapa ahli dewa Raja Surah. Tapi jadi apa? Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk membalikkan keadaan.